suaranya sudah oke ya mas bagus aman aman, nanti kita juga mau sapa mas bagus nih mas bagus yang ada di UK, Nottingham hari ini mas bagus, apa kabar kabar baik, ini udah saya tungguin nih sorry mas bagus, ini jadi agak molor tadi saya hari ini kedatangan dua tamu ya berarti ya satunya mas Sabrang dan satunya mas Bagus, mas Bagus hadir secara virtual kalau menurut kami mas Bagus ada di UK kalau mas Sabrang ada di di Jogja saya mau ini dulu nih mas Bagus nanti kita ini ya mas Bagus ya, tak tokan ya saya mau menyapa mas Sabrang dulu karena mas Sabrang ini baru tumben ke sini pertama kali maturnum sangat ada satu hal yang paling menarik tadi ketika saya mengundang mas Sabrang ini saya tanya mas saya mau tag di Instagram Instagramnya apa gitu saya tanya mas Sabrang bilang aku gak duit Instagram bisa diceritakan apa? ini memang prinsip atau gimana? bukan urusan prinsip sih ah dulu ketika Instagram baru mulai saya saya ikut saya ikut dan lihat ngeliat 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 gimana sih cara mainnya dan seterusnya saya pun sangat picture heavy sangat picture your moment saya sendiri apa namanya orangnya privat uang foto aja gak suka apalagi dibagi orang begitu ya jadi bagi saya itu konsepnya ngapain ngeliat bagi-bagi foto saya lihat muka saya saya gak seneng kalau gak tunjukin orang lain jadi saya memang Instagram ya setelah itu gak ikut oke oke itu menarik sekali tuh ketika semua orang sekarang menurut saya lebih banyak orang yang menurut saya paling tidak suka kesitunya dengan memutuskan berarti dengan sadar untuk tidak ambil bagian gitu saya ngerasa gak pas saya gak ngerasa gak pas main disitu oke jadi tadi benar-benar personal karena tidak suka tadi kan gue ini tidak suka ngeliat wajah dan ini ya iya iya persis seperti itu karena game nya makin gambar share moment gambar video saya sangat-sangat sangat jarang kayak gitu mungkin saya kurang romantis orang atau kurang gimana ya jadi ya nyimpan foto sendiri saya gak pernah orang minta foto saya saya carain di google saya juga punya foto saya sendiri sangat menarik mas bagus kalau saya dan mas bagus ini paling tidak punya instagram lah ya wah iya ini siap hari instagram terus saya nih screen saya up 100% mantap mas bagus sekarang boleh menyapa dulu atau mau ada yang mau disampaikan monggo oh enggak saya cuma mau bilang bahwa hari ini adalah meeting luar biasa bahasanya aja masih meeting soalnya jarang-jarang nih Pak Andi saya kan sudah pernah ya sama Pak Andi ngobrol-ngobrol tapi biasanya kita ngomonginnya akademik atau sama dokter ini dokter itu sekarang saya sangat menyambut baik nih dengan Mas Sabrang diskusinya oke mungkin saya izin menyapa Mas Sabrang dulu ya lebih ini nanti kita mas Sabrang saya sering bilang ke teman saya itu penggemar Leto terima kasih jadi sebagai seorang tapi begini saya tuh agak kagetnya waktu itu dengan ternyata menekuni fisika matematika betul ya Mas ya yang rasanya mohon maaf nih ya bagi saya waktu itu kayaknya gak nyambung gitu saya pikir saya pikir tadinya seniman tidak begitu nah apa yang membuatnya dengan menekuni fisika matematika lalu kemudian menurut orang lain paling tidak melenceng gitu ke musik koleksi saya kalau saya salah mungkin itu pertama pada cara kita memandang terhadap sesuatu ya misalnya matematika dan fisika ada banyak level abstraksi yang bisa dilihat disitu cara misalnya matematika seperti bahasa komunikasi bisa apa untuk menerjemahkan pola bisa membuat model dan seterusnya fisika sendiri adalah bagaimana menggunakan matematika secara efektif untuk membuat model kepada dunia kebetulan musik dan segala sesuatu yang lain itu ada hidupnya di dunia kan perhatikan nyambung juga itu disitu misalnya gini jadi kemudian ketika di matematika ketika di fisika yang ambil ilmu apanya sih kan banyak layar dari ilmu dalam belajar saya berusaha mengambil sebuah ilmu leverage-nya besar maksudnya leverage-nya besar itu bagaimana itu bisa dipakai di sebanyak mungkin tempat karena saya saya kemalas jadi kalau bisa belajar sekali tapi kepakai di mana-mana fisika itu sendiri saya melihat karena dia berhubungan langsung dengan dunia sangat bisa dipakai di musik bahkan saya menganalisis musik itu juga pakai disiplin matematika dan fisika karena misalnya gini frekuensi nada itu kan frekuensi yang paling kenal frekuensi kan fisika gimana frekuensi bukan heterodyne bisa gimana ketemu frekuensi A dengan B terus kemudian kita ngomong flacar multi-monsoon efek bagaimana dia masuk ke telinga seperti apa bisa mempengaruhi apa namanya rasa seperti apa itu masuk ke ranah psikologi saya juga membuat sebelum membuat itu saya bikin analisis juga saya mengumpulkan 40 lagu terkenal dari tahun 70 sampai waktu itu tahun 2000 40 lagu saya analisis saya ingin cari polanya matematika berguna di situ kemudian ada pola-pola tertentu yang muncul yang bisa saya ambil sebagai baseline untuk membuat lagu oh evolusi tesnya kayak gini oh konvensi yang dibangun dari sejarahnya gini oke saya bisa menginterpolasi berikutnya lagu yang dibikin seperti apa kira-kira yang masuk kan sangat dipakai maksudnya gak menyebrang juga apa namanya sangat-sangat bisa kepakai juga cuman mungkin gak langsung dipakai jarang juga atau motong motong pohon pakai besok tapi kan bisa juga biasanya pakai ikat gaji iya 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 walaupun kalau ditekunin mungkin patah juga patah juga kan gitu bisa tapi saya suka dengan cara dengan menjelaskan berarti kan tadi saya mempertanya begitu artinya pada asumsi saya adalah musik itu abstrak tidak jelas tidak ada pola lalu matematika itu eksak makanya saya mengatakan menyebrang padahal sebenarnya ketika tadi masa berang menceritakan itu semuanya bisa dipelajari polanya gitu ya iya betul mungkin saya enak pakai sudut pandang sudut pandang apa ya psikologi paling misalnya gini kalau fisika saya gak ngomong matematika fisika itu kan mencoba melihat yang chaos ini yang tidak ada modelnya kemudian dirijitkan menjadi order dalam sebuah model yang bisa digunakan untuk meredisi misalnya gitu seni itu sendiri itu pada border pada border antara chaos dan order karena inspirasi itu entah dari mana ya takes itu entah dari mana ini kan sangat chaos ini apakah musik itu musik kan hanya noise yang terorganisir jadi bagaimana mengorganisir suara-suara tersebut sehingga punya makna di kepala manusia sementara sumbernya chaos makna di kepala manusia itu order bagaimana menjembatannya antara chaos menjadi order kan setersen order membosankan tapi kalau seratus persen chaos gak bisa didengarkan jadi jembatan seberapa order seberapa chaos dramnya mungkin cukup lebih banyak di ordernya tapi ketika melodi gitar lebih banyak di chaosnya misalnya kan gitu jadi itu menarik untuk di eksplorasi oke dan itu kan adalah hasil eksplorasi tadi itu kan berarti eksperimental juga karena berbeda antara satu dan yang lainnya setelah macam tapi menemukan bahwa akhirnya lagu saya ini itu kira-kira bisa ditebak waktu itu paling tidak mencoba menebak bahwa akan diterima oleh lebih banyak orang begitu kan ada satu titik tertentu yang harus menggunakan sampling oke misalnya kita punya teori awal kita punya 100 disampling kan narrow down menjadi 50 misalnya album pertama saya bikin lagu hampir 37 oke yang diterima 10 lagu dan itu juga melalui banyak telinga disampling siapa ya yang paling diterima itu maksudnya diterima jadi album jadi album misalnya 10 lagu tapi saya bikinnya 37 lagu ada 27 yang terbuang kalau ngomong seperti itu perbandingan menurut saya itu juga terbuang juga itu eksperian juga kita bisa narrow down oh gini arahnya yang juga menarik sebelum saya kemas bagus saya kan menonton masa berang menonton ini cukup banyak podcast orang lagi karena saya ngikutin dan saya senang sekali dari cara pikirnya jadi teman-teman punya pengetahuan yang sangat luas dan dalam juga dengan pembaca buku atau gimana mas dulu kecil saya banyak baca buku tapi karena saya hidup di kampung tukup bukunya cuma satu jadi ibu saya membayari penjaga tukup buku saya boleh membaca bebas di tukup bukunya setiap hari Rabu di kampung banget di mana dulu di Lampung jadi pedalaman waktu itu kecil saya agak parah baca bukunya tapi setelah dewasa saya mulai baca bukunya tidak intens saat itu oke yang tapi kini saya membangun metodologi untuk menata informasi sehingga ngambil speed and basis stumble on ketemu itu bisa dipata menjadi sebuah bangunan rumah jadi bukan gudang kayu tapi kayunya dibangun sebagai rumah rumah pemahaman saya gak tahu juga kalau apakah pengetahuan saya banyak atau sedikit saya gak tahu cuma kalau ketemu kayu nanti saya tambahin rumah saya tambahin rumah saya dan seterusnya jadi kalau ada bahan baru masukin kamar mana dan seterusnya dari cara menjelaskan ini saya menurut saya jeneng itu memang sangat pintar membangun membuat membuat memiliki bangunan dari pieces yang mungkin mungkin orang memiliki sama artinya begini boleh gak saya bilang begini sebenarnya pieces of information yang jendangan memiliki dengan yang orang memiliki mungkin bisa jadi tidak berbeda atau secara jumlah tapi begitu di tangan orang tertentu bisa menjadi bangunan yang berbeda atau bahkan kelihatan lebih megah atau lebih besar betul gak begitu bisa menurut saya berharganya dari piece informasi adalah ketika dia ketemu konteksnya karena meaning bisa bergerak segitu banyak kalau kita seperti yang bilang tadi kalau banyak informasi dikumpulkan di rumah di gudang jadi tumpukan kayu banyak informasinya tapi tidak menjadi sebuah komprehensi pemahaman ditaruh jadiin rumah jelas konteksnya ini kayu sebagai pintu kayu sebagai jendela jadi gak perlu diingat karena kita di rumah gak perlu ngingat-ingat juga paham si rumah kan gitu saya mau ke Mas Bagus Mas Bagus menyimakan ya sangat menyimak luar biasa Mas Bagus ini dong Mas komentar dulu dong dikit Mas iya Pak Andi saya tuh dulu pengen jadi pemain band gak kesampaian jadi ntar gak kedengeran gak kedengeran kedengeran gak kedengeran Mas Sabrang kayak saya kedengeran gak kedengeran Mas Sabrang komen Mas halo halo satu dua tiga pandi tadi denger suara saya denger denger Mas Sabrang denger iya tadi saya bilang sama Pak Andi Mas Sabrang saya dulu mau main band gak ada bakat jadi keperluan cuman saya sangat tertarik tadi Mas Sabrang memang ini ya tidak melihat ada dikotomi antara eksakta dengan musik memang saya juga sangat-sangat pendapat ini mungkin kalau menurut saya Pak Andi ya kita dulu sering ngobrol tentang masalah ini dan seakan-akan ada dikotomi bukan dikotomi bahkan anti bahwa dunia fakta itu gak bersinggungan dengan dunia nilai dunia fakta seperti matematik fisika segala macem dan tadi Mas Sabrang melihat itunya sinerginya antara itu dengan arsitektur dengan seni dengan estetik segala macem ini yang perlu dibahas lebih jauh ya karena satu hal tidak bisa berdiri dari hal yang lain karena sekarang kita selalu berpikir dari mana kita tahu apa yang benar dari apa yang salah kan selalu begitu apa yang benar dari apa yang salah ketika pandemi hadir apa yang benar dari apa yang salah kadang-kadang kita ibu saya selalu mau nanya dari mana saya tahu makan obat apa ada beberapa jalan untuk mengakses kebenaran dan kelihatannya sekarang orang masih bingung antara kedua jenis epistemologi ini dan saya sangat tertarik dengan nanti mungkin follow up dari Mas Sabrang seperti itu baik terima kasih Mas Lagus kalau saya melihat Mas Lagus juga mirip-mirip dengan Mas Sabrang sebagai seorang ilmuwan eksak beliau sangat filosofis kadang-kadang karena bacaannya juga kelihatannya bisa aja tapi memang mungkin teman-teman yang ada di sini tahu nih Mas Lagus beliau kan di masa mudanya itu agak jahiliah sehingga IP-nya katanya juga cuma dalam tanda petik mohon maaf sama teman-teman ITB banyak juga saya diprotes ketika saya bilang cuma 2,6 saya juga diprotes eh di ITB itu 2,6 bukan cuma kalau di UGM itu bisa berapa waduh Bandung, Jogja ini kelihatan tapi itu Mas Lagus mungkin bisa cerita juga sedikit menyambung yang tadi tentang apa saya bilang tadi pindah jalur atau kemudian orang berubah dalam masa penggal hidupnya mona sering kita cerita ya kalau orang konvensional mikir aduh kalau IP-nya 2,6 itu kita gak kebayang seorang akan jadi seorang profesor di luar negeri gitu titik mana tuh yang membuat Mas Lagus kemudian boleh dibilang melompat ke situ ini ada 2 hal Pak Andi yang satu apakah orang yang dari se-ex-acta bisa pindah ke seni dan sebaliknya dan yang kedua apakah orang yang di-ex-acta nilainya jelek aku bisa jadi profesor gitu kan yang pertama mungkin yang aneh itu mungkin hanya dalam konsep di Indonesia di UK kelihatannya jalur transdisiplin itu lebih dianggap normal gitu ya Indonesia mungkin ada permasalahan karena memang sebelum saya lari ke IP gitu ya IPK bahwa ya tentu karena segala hal yang bersifat pendidikan itu diatur secara sentral maka asesmen terhadap performa juga harus diatur secara sentral maka itu akan menyulitkan pemerintah misalnya kalau orang gak tiga-tiga urusan dari seni nah yang kedua parameter kompetensi itu memang di Indonesia mungkin orang berpikir bahwa oh IPK itu adalah parameter yang mungkin semi-mutlak gitu ya padahal sebenarnya hal-hal seperti kuantifikasi kecerdasan segala macem itu bukan hal yang trivial tadi Mas Sabrang bilang sedikit dari dunia psikologi pun orang sangat masih terus mengadakan riset tentang utility dari IQ apalagi IPK kan nah itu jadi mungkin yang saya selalu tumbuh dewasa menyangka saya ini kapasitas intelektualnya terbatas terrefleksi dari IPK yang jelek padahal sebenarnya orang Indonesia itu gak terlalu seperti yang disangkakan ketika IPK nya jelek bahkan banyak disini yang ilmuwan-ilmuwan yang saya tahu bukan hanya saya yang juga dari Indonesia yang di Indonesia kurang begitu berhasil tapi justru bisa berhasil disini mungkin Pak Andi dengar juga dari Pak Irwanda dan teman-teman gitu Pak oke sangat-sangat menarik ini kan soal berarti ini ya kalau kita bilang orang itu berhasil apa tidak misalnya itu kan adalah alat ukur ya mas ya alat ukur misalnya seperti kalau Ensign kan mengatakan ya kalau kamu mengumpulin ngumpulin binatang dan tesnya sama untuk semua orang itu maka akan ada binatang yang selalu merasa bodoh kalau misalnya semua binatang kumpulin terus tesnya berenang ya kasihan yang apa namanya monyet misalnya kan yang merasa jadi menang adalah ikan kan gitu itu kan umum kita sering obrolkan mas ya nah ini yang saya mau tanya sebenarnya dengan pendidikan kita sekarang menurut jendangan yang walaupun mungkin jendangan kena SMA di SMA dan sebelumnya di Indonesia tapi kuliahnya di luar betul ya tapi kan mengamati pendidikan itu dengan konteks seperti tadi tentang alat ukur yang katanya tidak pas itu jangan punya komentar mungkin utility unit apa guna utama alat ukur itu bukan urusan ilmunya justru menurut saya tapi ketika orang yang sudah sekolah keluar kemudian bagaimana dia masuk society untuk kemudian filter sama yang akan menggunakan sumber daya itu nggak mungkin satu pabrik misalnya atau perusahaan harus memilih 2000 orang nih gimana milternya paling gampang cari yang nilainya yang paling tinggi menurut saya ini offloading ketika ketika revolusi industri Perancis ketika influx kebutuhan pekerja pabrik begitu banyak dan pabrik tidak punya kapabilitasnya untuk training mendidik orang-orang diserahkanlah kepada negara negara membuat sebuah metodologi pedagogi satu yang satu ngajari yang lain diajari di sebuah kelas yang secara psikologi juga lonceng berbaris dengan batch angkatan itu kan mereplikasi pabrik dimana produksi pabrik juga batch ada lonceng masuk ada baris sebelum masuk jadi disiapkan mentalnya dan intelektualnya untuk bisa produktif di society kemudian dan society adalah pabrik dalam hal ini waktu itu memohon saya disiapkan untuk pabrik pabrik kemudian berkembang tapi kemudian heuristik kemudian penilai itu dibutuhkan menurut saya utility-nya bukan untuk melihat buruk diri si orang tapi berguna ketika di luar yang menggunakan itu tadi misalnya oke saya mencari saya membutuhkan saya membutuhkan sumber daya ahli akuntan ada 300 lulusan saya gak mungkin ngecek satu-satu psikologinya kemampuannya dan seterusnya aku ngecek 5 bisa deh dari 300 itu 5 gimana caranya saya harus ngambil Q Q-nya dari mana paling gampang adalah penilaian dari universitas itu sendiri kalau saya pengen yang terbaik saya cari 5 yang tertinggi misalnya jadi menurut saya utility nilai itu untuk keluar terutama untuk filter di luar wow ini saya sangat-sangat menarik ini ngobrol dengan masa berang tadi kita udah ngobrol tuh Mas Bagus di gazebo 5 menit 7 menit aja udah kayak kuliah beres SKS saya tertarik Pak Adi itu kalau boleh follow up boleh Mas utility itu memang salah satu metrik yang saya ini ya maksudnya begini kalau di UK itu apakah sebuah universitas itu berhak mendapatkan dana hibah dari pemerintahnya ya tentu ada parameter yang membuatnya berhak atau tidak salah satu parameternya adalah impact utility terhadap masyarakatan yang sifatnya non-metrik bukannya papernya ada berapa segala macam saya bukan mengkritisi Indonesia atau enggak tapi saya genuinely interested untuk Mas Sabrang yang sekarang mungkin tidak directly berada di dalam environment universitas apakah di komunitas Mas Sabrang merasakan impak dari universitas di tempat dimana Mas Sabrang dia mau nanya UGM gitu gimana Mas ini jadi multivariat kalau mau analisis kayak gini kita harus ngomong impact itu seperti apa tapi saya coba lihat protret jauhnya dulu saya enggak ngomong definitif proof dan tidaknya tapi kalau kemudian muncul di masyarakat sebuah adage sebuah kalimat kok itu seperti menara gading itu kan sudah menunjukkan protret masyarakat bahwa ada jarak antara universitas dan masyarakat sudah melakukan kan gitu dan saya melihat tidak ada yang jahat juga disini karena saya ngobrol sama teman-teman UGM juga mereka punya keresahan ini sumber ilmu kok yang jualan di pinggir jalan itu enggak tahu ilmu manajemen padahal disini manajemen gimana nih translate-nya karena ada pertanyaan itu sebenarnya menurut saya keresahan emergency keresahan itu sudah muncul dimana-mana cuman sambungannya gimana nih agar bisa efektif menjadi jadi impact yang bisa terjadi dan terukur harapan saya karena kalau terukur kemudian bisa menjadi framework untuk kita melihat hirarki berikutnya beserta itu tadi kalau ada nilai hasil ujian ada nilai hasil impact kan enggak masalah berutilitasnya ada juga nanti nah yang menarik dari semua tadi adalah kita tadi sempat ngobrol juga tuh apapun yang kita bicarakan tadi kan saat filosofis bagus tapi at the end of the day kita entah gimana ceritanya harus bisa mengukur maka kemudian muncullah parameter-parameter dari itu tadi mas bagus kita ngomongin betul itu bagus tapi kan kemudian muncul menjadi angka kan angka citasi terus misalnya ketika masyarakat kalau tridharma kita misalkan ideal tuh pendidikan pengajaran kemudian penelitian publikasi dan pengabdian kepada masyarakat itu ideal sekali cuman pengabdian kepada masyarakat ternyata akhirnya berupa angka eh Ndi kamu udah pengabdian belum tahun ini sampun gitu cek jadi ketika dia direduksi menjadi angka itu menurut saya salah satu persoalan walaupun saya tidak akan pura-pura tahu caranya menyelesaikan tapi itu kan yang terjadi ketika kita sibuk dengan administratif tadi itu kita tadi salah satu tujuan kuantifikasi ya untuk menilai progres gitu kan untuk mengkoreksi kalau saya gak tahu IPK saya 2,6 ya saya gak punya alasan untuk bikin IPG 3 kan gitu kan tapi permasalahannya lebih ke nomor satu gak trivial mengkuantifikasi multi varian kuantifikasi impact itu sangat luar biasa tapi jadi gak ada masalah dengan kuantifikasi cuman jangan hanya kuantifikasi maksud saya begitu yang pertama itu mungkin universitas itu gunanya apa itu sebenarnya hal-hal yang sangat vulgar untuk ditanyakan kadang-kadang gitu kan menurut saya bukannya semata-mata untuk menghasilkan peper apalagi menghasilkan tenaga kerja menurut saya ada hal yang mungkin sangat dilupakan dan saya gak bicara dengan konteks Indonesia saya bicara dengan konteks UK juga universitas itu adalah mikrokosma demokrasi pada saat dibentuk seorang profesor disebut profesor karena dia bisa profes hal-hal kontroversial tanpa kehilangan pekerjaan mungkin dulu meminjam tradisi gereja bisa dibilang kacaan blasfemi ujung-ujungnya adalah untuk mencetak orang berpikir dan kalau ada ide-ide tentang kenegaraan yang kontroversial diuji di situ sebelum dia lari ke masyarakat jadi di universitas ada senat strukturnya sebenarnya mirip-mirip dengan negara ada senat ada perwakilan ada eksekutif nah kita lupa itu kadang-kadang dan menurut saya metrik itu semata-mata digunakan untuk menilai performa kita terhadap ranking misalnya atau terhadap jumlah tenaga kerja yang masuk masyarakat nah itu yang menurut saya mungkin makanya saya sangat bertanya kepada mas Sabrang ini karena ya lepas dari kuantifikasi impact apakah ranking itu ada gunanya untuk masyarakat Jogja apakah benar UGM itu menghasilkan tenaga kerja yang paling bagus apakah dari situ ada produk hal-hal seperti inilah yang perlu kita apa ya pikirkan bersama right thank you mas bagus kata UGM tadi bisa diganti dengan 2i kan ya bisa kan bisa ya harus juga ya nggak enak nanti mas Hayem besok saya mau diculik sama orang-orang nggak tau nih kita selamat-selamat nggak saya habis podcast ini mas Sabrang komentar mas Sabrang menarik sekali tadi tadi itu kan apa pertanyaan menarik banget saya melihatnya justru fungsi universitas ketika bercerita sebagai miniatur fungsinya kan seperti fungsi seni di society maksud saya jadi fungsi seni di society teknologi HP itu kan sudah dibayangkan oleh pembuat Star Trek zaman dulu imajinasi pertama itu seniman biasanya yang nyoba-nyoba nggak keruan itu yang fail 101 berhasil kemudian diikuti oleh yang lain menurut saya tempat eksperimentasi sekarang tempat yang paling banyak ilmunya yang paling berhak untuk melakukan eksperimentasi untuk mencari better future mencoba itu kan menurut saya memang universitas memang nggak ada tempat lain mana lagi maksudnya kita sudah membangun tempatnya seperti itu tapi juga gini ada gini juga kalau universitasnya terlalu maju tanpa mengikuti yang tidak kuliah nggak bisa mengikuti gap ini juga bisa jadi problem kemudian ideasnya nggak dipahami itu juga problem sementara Indonesia sendiri sepemahaman saya hanya 11% yang punya kesempatan untuk masuk universitas jadi harus ada jembatan juga karena yang dibutuhkan masyarakat mungkin tidak seinten seperti yang kuliah cuma dia nggak butuh misalnya ketika pandemi kemarin saya ada pengalaman ada teman yang butuh tahu cara menanam cabai di pekarangannya dia nggak harus masuk fakultas pertanian tapi ada jemputi yang orang kan yang kuliah pertanian juga banyak dan sangat mudah untuk mengajakkan itu kepada yang membutuhkan nah gimana cara membuat efektif 11% ini tadi agar nggak maju sendirian pintar sendirian lainnya nggak paham karena pasti harus disadari juga kalau kita ngomong dalam satu society ada yang universitas ada yang enggak sebagus apapun ideas kalau nggak bisa diabsorb oleh masyarakat yang lain nggak ada ya ditolak juga makanya impact itu menurut saya sangat penting selain menggunakan ilmu sebagai manfaat bisa digunakan itu juga mengecilkan gap pengetahuan antara yang kuliah sama nggak kuliah karena ketika ada ide baru yang jump on the train juga semakin banyak karena understand the ideas sangat setuju saya boleh sedikit komentar nih mas bagus saya mungkin sekarang membela UGM ya jadi persis sekali tadi apa yang Mas Sabrang katakan soal yang kuliah sama yang nggak kuliah nah di UGM itu kan ada lagi-lagi program yang saya ceritakan ini menara air namanya untuk melawan justru istilah menara gading jadi supaya universitas itu tidak menjadi menara gading mas bagus kita punya program menara air artinya justru dalam sadarannya dosen UGM harus mendisiminasikan menyebarkan ilmunya kepada orang tanpa terbatas terutama kepada orang yang tidak ikut belah UGM makanya muncullah tapi lagi-lagi ini kita kan program ya muncullah hibah agar dosen-dosen UGM bisa bikin video-video yang pendek yang bisa disaksikan orang-orang itu ada proses mekanisme yang sistematis di UGM namanya kanal pengetahuan UGM atau menara air itu tadi nah itu kan menurut saya kalau kita ngomong filosofi ya itu baik tuh tujuannya tetapi lagi-lagi kalau kita bicara soal tadi kalau saya bikin video mas yang menjelaskan tentang kasus sengeta laut Cina Selatan karena itu ilmu saya itu gak akan spiral yang joget-joget itu gitu itu kan juga jadi persoalan kemudian yang punya niat baik tadi merasa aduh aku secapek ini kok ya gak ada dampak ada dua area menurut saya kalau saya boleh bilang agak off nih saya ngomong dari belajar dari culture dulu semahaman saya orang tua itu yang melayani anak muda maksudnya gini anak muda mau belajar apa yang lebih pandai melayani bukan yang lebih yang bodoh harus menyesuaikan bukan kepada yang pandai jadi kalau inisiatif pembelajarannya adalah dari yang pandai yang bodoh suruh menyesuaikan dalam tanda petik yang mau belajar ini ya gak nyambung nih saya belum sampai ke situ kan kita gak tahu demandnya menurut saya yang paling penting dari transfer ilmu harus demandnya dulu karena kalau ini dari mana neuroscience atau psikologis agak lupa tapi gini intinya ketika orang sudah bisa memformulasi pertanyaan berarti dia sudah punya kapasitas untuk bisa mendapatkan jawaban kadang-kadang jawaban itu tidak dianggap apa-apa karena dia belum memformulasi bahannya untuk bisa menangkap itu sebagai ilmu bagi yang memberi ini ilmu pinter yang memberi bagi yang menerima jadi gak pernah punya problem dengan itu gak pernah punya kapasitasnya gak pernah tertarik dan seterusnya sehingga ketika nonton itu jadi gak menarik tapi gak ada demand tapi menurut saya gini ada sebenarnya demand tapi kanalnya karena saat ini adalah satu kanal besar jadi gak ketemu arusnya seperti percikan-percikan yang tertarik Laut Cina Selat mungkin gini katakanlah gini dari 100% penduduk Indonesia yang tertarik Laut Cina Selatan berapa persen? katakanlah 1% apakah 1% itu berkumpul dalam satu kanal? kalau tidak berkumpul dalam satu kanal ada yang memberikan ini ya yang nyangkut by random choice dan lebih sedikit lagi ketika kita bisa mengkanalkan itu dalam tanda petik orang tertarik pada sesuatu dan masuk ke ruang kajian tertentu dan semua berkumpul disitu virality di dunia cukit gak berpengaruh pada virality di dunia politik atau mereka punya hirarkinya sendiri ini kemudian gak saling mengganggu nah itu menurut saya yang saya dari dulu mengemborkan betapa perluna yang namanya struktur sebelum kita action sesuatu kita mendesain strukturnya sendiri sehingga polanya bisa emerge dari struktur yang dibuat itu ini yang kemudian led to my next question yang terkait dengan apa yang jadangan lakukan selama ini terkait dengan symbolic ID itu kan apa yang masa berang sampaikan kalau saya tidak salah paham ya dari yang saya lihat itu adalah cikal bakal tadi itu konsepnya menunjuk pada simbolic ID itu mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu sebenarnya simbolic ID itu apa dan apa kaitannya dengan yang kita bicarakan tadi itu hirarki kemudian virality segala macam sekarang simbolic ID itu baru beta pada sisi sosialnya tapi nanti saya ingin nambahin pada sisi brain enhancingnya agar agar gini nanti kita sempat menyinggung pedagogi teknologi enable us to do things more kenapa kita harus bertahan pada pedagogi kalau teknologi menyediakan jalan lain pedagogi bisa bergerak ke heotagogi pirgogi bahkan sampai cybergogi menurut saya kita perlu ngejar ke situ ada kok teknologinya cybergogi sebenarnya sudah berjalan juga secara organik kan sering kita stumble on pada ilmu di sosial media stumble on pada ilmu bagus nih wordnya bagus nih bukunya bagus nih dan seterusnya problemnya adalah gini juga ketika kita menemukan kalau menemukan sesuatu secara random kita akan tertarik dan tertarik itu kan umurnya tidak panjang apakah kamu akan follow up berapa lama ketertarikan itu bertahan di kepala umur twitter itu cuma 18 menit umur facebook itu bisa sampai 6 jam umur instagram itu 4 jam kalau saya baca kemarin jadi dengan speed seperti itu kita tidak punya metodologi untuk menata ilmu itu tadi yang kita lakukan adalah wow demi wow yang tidak membawa pemahaman dalam jangka panjang makanya perlu tools nih kan gitu menurut saya teknologi zaman sekarang sudah memungkinkan untuk kita bisa saling belajar satu sama lain dengan cara yang lebih efektif salah satu problem dari pedagogi dalam tanah petek itu kan mekanisme badge itu tadi angkatan perangkatan make sense saat itu dilakukan karena teknologi dan infrastrukturnya baru bisa seperti itu dan penggunanya pun sistem badge industri itu tadi tapi ketika opportunity terbuka di internet kita tidak harus seperti itu kenapa karena kalau sistem badge ini yang pinter bisa tertahan yang tidak sampai bisa bisa diseret karena speednya berbeda menurut saya orang harus juga belajar dengan pasenya dia sendiri pada masuk konsep aduh ini saya agak filosofat sedikit saya menurut konsep konsep shineford ketika kita hidup ketika kita mengalami sesuatu itu kan kadang-kadang kita tertarik pada sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengontrol kalau seneng menarik ini itu bukan produk akal kita kita keseret disitu karena ada sesuatu yang diluar dari world model kepala kita sehingga kita tertarik nah ketertarikan itu kan membuka jalan yang spesifik untuk kita kepada ilmu terus kalau ketertarikan itu tidak kompatibel ketertarikan itu tidak diwadahi oleh cara mengejar dia akan kehilangan kesempatan untuk move forward jadi saya ingin cara mengejar dan cara menyimpan cara mengejar dan cara menyimpan saya kemudian menggagas sebuah sosial media sosial media plus karena ada faktor printnya ngobrol di sosial media nanti bisa kita kanalisasi dengan ruang kajian yang kamu apa yang setiap orang tertarik karena tidak semua yang tertarik juga bisa ditampung oleh apa namanya universitas saya belum tahu kalau ada universitas ada fakultas mistis tapi pak fakultas mancing misalnya gak ada tapi di masyarakat yang tertarik sangat banyak lho itu fakult akik misalnya ilmu keakian itu kompleks itu jangan salah termasuk isinya dan demitnya jinnya itu ada ruang kajian maksudnya saya pengen memberi di simbolik saya pengen memberi kanal-kanal yang memang tumbuh dari masyarakatnya oke karena melihat dari pelat dari sayang sendiri sayang sendiri di awal 1900an natural science itu cabangnya cuma 4 oke tapi sekarang sudah hampir 204 nih cabangnya betapa ilmu itu cepat sekali cepat sekali dan yang bisa menjaga ilmu itu terus hidup adalah orang yang tertarik disitu oke ketika orang tertarik sendiri gak ada temannya ilmu pasti mati ketika dia berkumpul dengan satu apa namanya kumpulannya akan terjadi gameplay ini itu tadi ruang kajian ruang kajian itu tadi aku rak kajian apa nih aku seneng nih ruang kajian miso ruang kajian apa namanya mistis ruang kajian perikanan kayak whatever yang memang passionmu dimana ketika berkumpul dengan like-minded akan terjadi gameplay ini conversation perdebatan exchange ilmu sehingga terjadi hirarki ini siapa yang paling dihargai disitu siapa yang paling memberi kontribusi we already doing it dari dulu menurut saya konsep gotong royong itu gameplay karena dari gotong royong kita tahu itu paling rajin itu gak pernah ikut gotong royong nanti kalau mati biar berjalan sendiri ke kuburan gak pernah saling bantu satu sama lain gaujing dalam sesuai itu kan penting output dari gaujing adalah kemudian kita tahu siapa yang punya authority di sebuah ruang kajian tertentu itu ini output kemudian kita bisa mengimplementasi meritokritas tanpa otoritas tunggal kan gitu jadi karena gameplay yang terjadi ini gameplay dari like-minded di satu sisi kalau kita dengan sosial media yang sekarang ada itu somehow itu juga sebenarnya bisa terjadi susahnya gini mas ketika ada lapangan kita hanya bisa gaujing hanya bisa berinteraksi tergantung pada tools yang diberikan tools yang diberikan di sosial media reply comment dan seterusnya apa yang bisa punya storage value like like doesn't explain ruang kajian saya yang disukai sangat banyak misalnya saya punya punya apa namanya akun olahraga saya disukai banyak orang karena konten olahraga tiba-tiba saya ngomong politik tetap yang follower saya akan baca nih dan saya dianggap punya authority karena kemudian ada echo chamber effect dan seterusnya itu tadi jadi untuk kita bersambungan dengan sosial media sekarang yes benar kita bersambungan tapi mikro interaksi implicit structure yang terjadi itu tidak cukup untuk carry out society menurut saya oke menurut saya jadi artinya interaksi yang terjadi di sosial media tadi tadi saya membayangkan begini soalnya diskusi likes whatever itu kan menimbulkan hirarki juga betul hirarkinya hirarki like siapa yang paling populer sehingga kalau saya menyebutnya sekarang di age of virality bukan di age of merit atau kriti jadi yang akan menjadi pemenang adalah yang paling banyak paling populer paling populer belum tentu karena dia paling tinggi kapasitinya di bidang yang paling populer dan rumus populer apa dalam dunia musik dalam dunia seni ada istilah itu kalau kamu mau bikin karya yang banyak yang senang oke tabrak tabu karena tabu itu membuat orang tertarik jadi di luar expected worldnya sign for tabu wah kekerasan tabu seksual jangan jangan lupa loh 30% traffic internet itu untuk porno yang menentukan siapa menang betamax sama VHS itu porno yang menentukan siapa menang antara high dvd high definition dvd sama blu ray itu porno jadi betapa mereka mendirect primordial drive itu sangat mendirect kemenangan society nah jadi ya gitu jadinya saya intermezzo dikit mungkin mas bagus gak tau betamax sama itu ya gak tau saya gak tau lawas mas kaset gede banget pake beta itu loh menarik pak andi tadi menarik ada beberapa hal yang saya mau komentarin kalau boleh nomor 1 tadi pertama ini ada karena agak jadi luas ya cakupannya yang pertama memang tadi saya tertarik mas abrang bilang orang kalau mau bisa memformulasi pertanyaan biasanya punya kapasitas untuk punya jawaban dan gak semua orang sebenarnya punya sebenarnya bahkan bukan jawaban mau tau dia mau tanya apapun belum tentu semua orang bisa makanya itu alasan kita gak punya direct demokrasi bayangkan kalau semua hal kita voting semua orang masyarakat bisa menanyakan dengan artikulasi yang bagus makanya kita punya perwakilan legislasi mereka yang bisa memformulasikan pertanyaan yang masyarakat tidak bisa ini masyarakat yang demo misalnya di Kanada ada truk atau di Indonesia apa segala macam mereka bukan demo seakan-akan semuanya punya pertanyaan yang baku dia cuma mengekspresikan gitu loh nah universitas juga seperti itu di apapun itu yang bisa menjadi platform harus juga bisa memformulasikan pertanyaan yang relevan di masyarakat gitu nah kalau saya tarik tadi yang dibutuhkan itu memang kalau saya tarik dari apa yang Mas Sabra jelaskan gini loh kita itu kalau dianggap semua orang di Indonesia itu sebagai satu organisme dengan berbagai macam multiple sensoric experience gitu ya melihat banyak hal merasakan banyak hal mendengar banyak hal noise banyak noise gitu ya yang pertama adalah pengetahuan itu bisa diakses dari berbagai sensoric experience ini maksud saya begini loh hal yang sama bisa di diakses oleh fisika bisa diakses oleh berbagai jenis kesedihan dan segala macam misalnya ketika Maxwell menemukan Maxwell equation itu beberapa dekade setelahnya orang ilmu bumi menggunakan itu untuk menjelaskan konsep tentang permeabilitas sebenarnya di elektro itu namanya resistensi resistivity atau ketika Brownian motion Albert Einstein menjelaskan proses difusi kita juga melihat hal yang sama terjadi di dalam masyarakat yang harusnya adalah agen free will kalau memang free will itu ada tapi saya ngomong itu tapi bisa bisa dilihat behaviornya itu persis seperti Brownian motion yang padahal agen inanimate gitu kan nah jadi jadi knowledge itu bisa diakses dari berbagai macam tapi kalau organismenya itu semeraut si mata tidak bisa menjelaskan pada kuping pada kaki gak mungkin ini bisa bergerak gitu loh jadi platform ini apapun itu memiliki model seperti layaknya otak masyarakat dia bisa menerjemahkan hal-hal yang banyak ya di facebook di instagram segala macam dan bisa walaupun mungkin belum sempurna harus bisa untuk mengamalgamasikan beberapa layer knowledge yang baru ini dan kalau lebih bagus lagi dia bisa memformalistikan itu dalam bentuk pertanyaan apalagi bisa digamifikasi gitu ya karena kalau saya ngajarin anak saya itu saya gak ngajarin etika dengan itu ya suruh dia baca Nietzsche atau apa gitu gak mungkin kan saya gamifikasi gitu itu adalah salah satu aparatus pedagogi yang paling poten gitu bisa digamifikasi karena tidak semua layer masyarakat itu bisa mengakses ilmu pengetahuan dalam bentuk jurnal paper gitu kan ya harus bisa ke arah situ nah yang terakhir yang paling bagus tadi Mas Sabrang bilang itu adalah tentang hirarki tanpa itu ya corrupt of power atau otoriter gitu otoritarian hirarki hirarki itu penting gitu ya karena tanpa hirarki tidak bisa menciptakan nilai kalau misalnya saya mau orang yang paling jago main band perlu ada hirarki gitu kan maksudnya ya ini band ini lebih bagus dari band itu lebih bagus dari ini contohnya cuman permasalahannya hirarki ini jangan dibentuk oleh hal yang sifatnya abuse of power itu permasalahan harus berdasarkan kompetensi cuman permasalahannya kompetensi itu tidak mudah dikuantifikasi itu permasalahan idealnya adalah kita punya hirarki dimana orang yang berada di paling atas itu adalah orang yang benar-benar murni di atas karena kompetensi adakah platform seperti ini yang bisa membuat masyarakat menilai oh here's that guy needs to be applauded great guy because ada kontribusinya ke masyarakat ada ada referensi yang jelas tanpa karena kalau tidak ada itu semua hirarki itu akan berhubung karena masyarakat hilang kepercayaan gitu nah yang terakhir dulu ada hirarki di Inggris di Eropa hirarki itu bentuknya seperti gereja katolik gitu lalu pencerahan datang epistemologi berubah scientific enterprise mengisi ruang itu nah sekarang scientific community itu adalah membentuk hirarki sendiri kita lihat ini dimana-mana ketika dia bicara tentang domain climate change itu jelas-jelas punya dimensi power itu sebuah alasan yang membuat orang sebuah pemerintah itu bisa mentrempol demokrasi pemerintah yang lain asal mengatasnamakan scientific argument seperti itu jadi science itu penuh dengan hirarki power yang bisa disalahgunakan itu permasalahan jadi menarik menarik mas Abra mas Abra kalau saya boleh respon mas kompetensi ini ini apa namanya masalah yang tidak mudah dijawab itu kalau kita ngomong kompetensi saya mikir cukup lama itu tentang urusan kompetensi bagaimana kita bisa mengukur kompetensi seseorang dari gameplay bersama yang berkali-kali kemudian saya gini dalam tanda petik solusi terakhir yang saya miliki kita harus define usefulness dari kompetensi ilmu kompetensi itu gini untuk action terjadi ada tiga komponen yang harus ada yaitu ability motivasi sama target kompetensi itu hanya satu letaknya pada satu hanya ability-nya belum tentu dia punya motivasi menggunakan ilmunya untuk memecahkan masalah kan targetnya masalah dan menurut saya semua ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak memecahkan masalah apapun jadi kemudian kalau platform simbolik targetnya adalah bukan mencari orang yang paling kompeten ilmunya paling banyak bukan itu tapi yang bisa menggunakan ilmunya se-efektif mungkin untuk membuat impact memecahkan masalah mungkin dia tidak paling pandai di bidangnya tapi dia punya motivasi untuk menggunakan ilmunya untuk memecahkan masalah karena saya tidak menemukan cara lain untuk urusan karena output kompetensi menurut saya pada endingnya adalah utilitariannya bagaimana dia bisa menggunakan kompetensinya untuk bikin impact bikin change solve problem kalau cuma pintar-pintar diri sendiri gunanya bococity kamu mau dimasukin rank juga tidak ada gunanya orang kamu tidak mau melakukan apapun juga itu cukup dingin mungkin tapi menurut saya itu loncatannya disitu kalau saya boleh tadi Mas Sabren bilang ada konsep menara ganding jangan disangka bahwa gudang kompetensi itu universitas semata-mata jadi apapun yang seorang dengan legitimasi sebagai lecturer atau profesor itu apa yang diucapkan kemudian adalah knowledge secara general yang terjadi terutama di negara-negara dimana saya berkarir adalah kita itu detach dari pasar dalam tanda kutip siapa pasarnya saya kan gak tahu maksudnya kalau saya memprediksi kan tujuan dari yang disebut ilmu pengetahuan bukan ilmu pengetahuan yang disebut science ilmu pasti itu adalah ilmu yang bisa memprediksi domain facts saya belajar fisika karena kalau saya punya persamaan yang saya mengerti saya bisa gunakan itu untuk memprediksi air yang mengalir di tanah ada domain prediction jadi kalau di dunia engineering segala macem ya memang sangat vulgar persamaan saya salah ya gak jadi tapi di dunia-dunia seperti social humaniora ekonomi seni segala macem saya melihat mereka benar-benar hidup di dalam menara gading karena kalau dia memprediksi economic crash misalnya benar terjadi economic crash dia bisa dapat mobil crash tapi kalau dia memprediksi tapi salah gak apa-apa gak ada masalah itu di dunia bisnis harusnya dipicat seperti itu kan nah platform yang sifatnya direct seperti ini dimana seseorang yang mengaku punya kompetensi bisa ikut ambil bagian disitu akan membuatnya sangat dekat dengan pasarnya dia kalau dia salah ngomong writing atau apapun yang akan digunakan untuk mengukur kompetensinya itu akan terefleksi turun nilainya atau naik nilainya disitu itu akan membuat perubahannya sangat besar kalau ada mekanisme yang membuat peneliti itu dekat dengan pasarnya tidak ada domain akuntabilitas disitu saya kalau kalau saya sederhanakan gini mas bagus mas sabar juga di sosial media kita sekarang saya tadi ingat dengan wikipedia misalnya wikipedia kan adalah proses gotong royong kalau boleh saya bilang jadi orang berkontribusi yang lain menyempurnakan menyempurnakan bisa jadi prosesnya menyalahkan juga menghapus mengganti dengan yang lain itu kan berarti sebenarnya proses itu memungkinkan yang bertahan atau kebenaran yang bertahan adalah kebenaran yang memang diamini oleh sebanyak mungkin orang betul gak mas? itu mirip gak dengan itu yang tadi yang sampaikan itu kan gini atau itu oke menurut saya oke ada beberapa hal yang membuat itu tidak mudah dilakukan di Indonesia oke kalau kita lihat wikipedia Indonesia itu artikelnya berapa dibandingkan sama wikipedia internasional berarti motif untuk memang kontribusi di wikipedia karena tidak ada returnnya kebaikan itu terjadi karena tadi tiga aspek itu harus terjadi ada punya kemampuan punya kemampuan punya targetnya iya kalau misalnya kalau ada motivasi duitnya jadi lebih mau melakukan misalnya kan gitu nah ini kenapa tidak mudah memformulasikannya karena ada faktor kultural juga itu tadi ada faktor kulturalnya ada faktor habitnya kita seperti apa sehingga gak bisa ini ngomong sederhana ini kalau mau ngomong detil memang harus ngomong kompleks dari semua semua faktor tersebut dan apa namanya ini jadi diskusi ilmu ini tapi menarik ketika mas bagus bring up tentang sains di social science rigiditasnya sama sekali berbeda dengan exact exact sepemahaman saya walaupun saya dari exact exact kan sangat berhasil menggunakan reduksionis reduksion apa paradigm reduksionis untuk bisa memodelkan Jakarta Raya apa asumsi satiris paribus itu sangat bisa digunakan di ilmu alam karena yang diteliti adalah hal yang stabil nih alam social science itu berusaha sangat keras untuk menggunakan tools natural science agar bisa dipakai di social science dan kita tahu sendiri prediktor paling akurat di social science itu IQ itu untuk memprediksi karir di masa depan itu akurasinya 0,35 paling cuman jauh sama rumus fisika bisa sampai 0,99 atau weather forecast saja jauh lebih tinggi misalnya gitu kan maksudnya memang sehingga sekitar semahaman saya ini tapi sudah mulai muncul saja bertalan V ketika dia mencoba menjelaskan proses evolusi dia tidak bisa pakai reduksionis karena ini framenya panjang dan dia tidak bisa mereduksi menjadi sebuah time frame tertentu sehingga dia harus mengembangkan yang namanya salah satu bapaknya bertalan V sistem thinking bagaimana sistem dinamik jadi semua komponennya bergerak jadi melihatnya holistik dulu bukan reduksionis nah menurut saya social science sendiri kalau di approach dari sisi apa namanya sistem thinking itu jauh lebih efektif utilitarian mendekati pasar daripada pakai metodologi reduksionis science karena balik lagi entah ada atau enggak yang namanya free will tapi ada ada variable 7 miliar ini ikut bergerak ini kalau mau ngomong society ini sampai ada istilahnya yang namanya wicked problem wicked problem adalah sebuah masalah yang parameternya terus bergerak dan kita tidak bisa ngomong titik berhasilnya kapan nih karena yang kita analisis selalu bergerak nih kita ngomong keadaan masyarakat kayak gini ketika kita sudah punya potret itu 5 menit kemudian bisa berubah nih asumsi Citaris Paribus tidak bisa digunakan pada analisis masyarakat jadi approach-nya hand-on approach-nya ini sama sekali berbeda jauh sekali kalau tadi kan misalnya mengatakan sistem thinking yang saya paham secara sederhana itu memang banyak variable dan itu bergerak semua sementara Stratis Paribus itu berlawanan sekali ini harus ditetapkan dulu yang dibiarkan bergerak cuma satu makanya kita meneliti ini dengan asumsi ini diam itu sudah jauh sekali itu untuk natural science sangat tapi untuk social science batal tidak ada prediksi yang akurat mungkin kita bisa lihat pola lebar karena kalau komponennya sufficient enough cukup banyak dia lama-lama mendekati ilmu alam oke ada penelitian kalau oh maaf saya mau nanya kalau menurut Mas Sabrang mungkin maaf kalau going off on a tangent gitu ya karena tadi menurut Mas Sabrang belum bisa memiliki keakurasian dalam level prediksinya itu karena kita belum mengerti underlying physics behind free will atau karena memang free will itu tidak bisa diakses oleh maksudnya kalau kita melihat sistem ekonomi kan tentu kan di drive oleh orang tindakan orang terhadap apa yang dia persepsi sebagai nilai saya mau beli barang ini saya mau beli barang itu itu kan maunya saya apakah menurut Mas Sabrang tingkat keakurasian social science sebagai aparatus prediktif itu karena memang kita belum mengerti neuroscience-nya orang yang membuat dia mau beli barang atau karena memang tidak bisa diakses secara natural kita saya kasih misalnya spesifik itu tadi kenapa orang membeli barang kita mungkin bisa belajar dari statistik tapi bukan dari prediktif tapi dari statistik korelatif study bukan kawesatif study kita tahu bahwa untuk barang-barang yang murah yang pantatnya 9 itu hampir 30% lebih laku untuk barang-barang yang mahal yang pantatnya 0 itu lebih lebih laku misalnya gitu 49,99 harga-harga seperti itu yang tombol merah untuk buy itu lebih efektif daripada tombol warna lain misalnya gitu kita mengetahui itu dari 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 statistik fakta yang sudah di statistikan kita kita tahunya dari statistik karena benar kata-kata mas bagus tadi kita sendiri tidak understand yang namanya consciousness itu seperti apa yang bisa kita track hanyalah hormon yang kita bisa track adalah fisiologi dan yang bisa kita kita tidak bisa kawesatif juga karena kita juga belum bisa menjelaskan semua protein folding apakah itu betul penyuapan kalau saya boleh pakai bahasa fisika jadi kalau natural science sendiri ngeproach reality itu seperti quantum mechanics dari kecil ke besar kalau social science harus seperti general relativity dari besar ke kecil sampai sekarang itu pun belum ketemu kalau besar ke kecil dari kecil ke besar ini ini yang satu holistic yang satu reduksionis karena memang fundamental yang diperhatikan berbeda dari dua approach tersebut misalnya saya kasih contoh yellowstone itu pernah punya problem dengan populasi apa namanya tumbuh-tumbuhan dan binatangnya mereka belajar mereka mencoba menganalisis pakai system thinking seperti yang Bliyamadeta dikatakan system thinking yang dilihat bukan objeknya tapi relasi antar objeknya jadi dari analisis tersebut akhirnya cara memecahkan masalahnya adalah dengan melepaskan serigala 20 that's it melepaskan serigala 20 ketika dilepaskan dikasih waktu sekitar 5 tahun semua kembali karena yang ekilibrium yang terjadi bergerak kesimbangan baru dengan adanya wolf 20 kemudian yang makan rumput jadi berkurang rumput punya kesempatan untuk tumbuh 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 bunga apa namanya lebah jadi datang burung kemudian datang dan seterusnya seperti itu saya tidak yakin kita bisa menghitung semua komponen untuk bisa nge-approach sistem dinamik dengan serigid rumus konsisness saja kita sampai sekarang belum punya teori masih strong kemarin benar itu pak tapi menurut saya itu dikenali juga jadi pendekatan holistik fisika itu belum dapat rumus yang seperti yang mungkin di dunia sci-fi itu kelihatannya sudah advance sebenarnya masa berang juga mungkin share dengan saya bahwa kita sangat limited dari segi constitutive equation Maxwell yang ngomongin itu saja tidak ada unifying teori segala macam jadi ada banyak di domain saya sendiri misalnya gas dynamics hal-hal yang tidak bisa saya bisa memodelkan bagaimana air maknalir oke tapi begitu air itu bereaksi dengan karbonat di bawah tanah domainnya itu dari nanometer ke meter balik lagi ke nanometer lalu ada disolusi itu saya tidak punya constitutive deterministic equation yang menjelaskan itu biasanya kemudian para scientist itu langsung lari ke statistik langsung ke holistik gitu jadi caranya adalah oke saya ada unknown saya tidak tahu bagaimana supaya saya tahu saya kasih disturbance seperti masukin 20 serigala itu di lalu saya ukur responsenya seperti apa nah itu sebenarnya tidak seperti jadi menurut mungkin yang saya baca di masa berang natural science itu mungkin paradigmanya seperti newtonian paradigm dan social science itu seperti darwinian jadi seperti itu yang satu mulai dari bottom up jadi artificial differential equation jepret masukin satu ya keluar hal satu yang satu lagi mulai dari holistic tapi saya rasa dua-duanya ini tidak bertentangan dua-duanya sebenarnya cuman different angle of attack nah menarik tadi tentang serigala itu kan dari mana pun kita bisa melihatnya bisa beda-beda ya bahwa tadi kan ada intervensi atau keputusan yang dilakukan ketika situasinya mungkin tidak cerah orang memberikan satu intervensi eh kok kalau orang Jawa bilang itu berhasil itu kan berarti sebenarnya tidak dihitung di awalnya tetapi dia kemudian mengelahirkan satu keberhasilan karena proses intervensi yang tidak direncanakan dengan baik betul gak atau gimana kalau itu random intervensi gak juga oke cuman deskripsi sistemnya pada sistem thinking memang berbeda dengan deskripsi sistem pada apa namanya reduksionis jadi mereka melakukan dalam tanda petik melakukan kalkulasi juga tapi bukan kalkulasi rigid seperti ngitung apa namanya aliran air itu tadi menurut saya science kan punya prediction yang good enough sehingga kita tidak melalui terlalu banyak random output kalau apakah presisi 100% gak juga menurutku good enough aja kita pake rumus yang salah aja bisa sampe bulan kok maksudnya maksudnya apa roket pertama yang sampe bulan masih pake newton itu gak ngitung Einstein juga dengan prosesor yang segitu juga tapi it's good enough untuk sebuah tujuan tertentu mas sabrang saya ingin mengembalikan percakapan ini ke normal ini biar saya paham maksudnya ini kaya yang paham cuma mas bagus sama mas sabrang aja saya gak paham tapi anyway tadi kan tentang simbolik tadi mas dalam bahasa sederhana saya jendengan itu membuat sebuah mohon maaf saya pake istilah saja membuat sebuah media sosial saya bilang gitu aja mungkin sederhana dulu yang akan dipake orang ketika orang sudah berinteraksi disitu berproses disitu maka jendengan akan berharap gitu berekspektasi bahwa akan ada hasil kan gitu kan mas nah hasil itu apa dan bagaimana serta bedanya dengan yang media sekarang bagaimana mungkin itu yang yang secara sederhana saya pengen tau oke dengan asumsi bahwa teman-teman banyak yang mau ikut terutama teman-teman universitas 11% ini tadi pertama saya mengharapkan ada oportuna itu untuk siapapun belajar siapapun yang walaupun tidak punya kesempatan kuliah dia menemukan masalah kontekstual yang dia cepat menemukan jawaban dari teman-teman yang apa namanya memang belajar spesifik itu interaksi itu saling belajar itu sebenarnya konsepnya gajar Dewan Toro semua orang guru semua orang murid semua tempat sekolah kan sebenarnya konsepnya itu bisa kita implementasikan di dunia semua guru semua murid sekarang teknologi memungkinkan kita implementasi itu sangat betul betul sekali ketika itu terjadi pada gameplay saling ngajari ini kan yang pertama yang belajar jadi dapat ilmu oke yang ngajari dia jadi kalau sebutannya apa ini metodologi Feynman dimana ilmu itu kalau dia sudah dia omongin out loud dia jadi tambah pandai ini jadi ada upgrade knowledge pada dua-duanya tapi dari game itu ada yang lain yang bisa kita mining kita tahu siapa orang yang memang mau bersedia membantu orang untuk memecahkan masalah gak semua orang mau membantu orang untuk memecahkan masalah kamu memecahkan masalah dengan motivasi tadi motivasi itu tadi memecahkan masalah dengan mensedekahkan ilmumu sedekah ilmu kan sedekah yang paling sederhana karena kamu tidak kehilangan ilmumu ketika disedekahkan kalau duit tidak kehilangan duit kalau ilmu tidak dengan gameplay itu nanti dalam tanda petik kita punya output rank kita punya output hirarki ini dari teman-teman ini siapa sih yang paling banyak membantu oke gunanya dari output rank itu bisa digunakan untuk tempat yang lain misalnya dalam pekerjaan berarti dia sudah bergaul dia sudah punya habit untuk komunikasi dia sudah punya habit untuk teamwork misalnya seperti itu di dunia pekerjaan dia sudah tahu ranknya seberapa sudah ketahuan ilmu kalimatnya diambil oleh orang berapa sudah ikut dalam conversation di bidang apa saja misalnya kita ada sebuah perusahaan yang pengen spesifik mencari gini saya pengen cari akuntan yang tahu tentang dunia jin misalnya I don't know sangat mungkin itu ada gak tahu jenis-jenis pekerjaan tertentu mungkin perusahaan travel wisata kuburan misalnya aku butuh akuntan yang tahu tentang dunia jin ini gak mungkin dijawab oleh masalah apa oleh sistem yang ada sekarang padahal kita tetap butuh itu karena demandnya adalah seperti itu ketika ini sistemnya adalah saya bergogi ada ruang yang memang belajar tentang jin-jinan dan dia ranknya tinggi disitu dia akan punyakan aku belajar akuntansi tapi juga belajar jin mungkin kita ketahua tentang itu sekarang tapi saya ingin bercerita sedikit kita sudah sempat cerita sama mas bagus dulu ada permasalahan gini kalau naikin roket keluar angkasa itu kan butuh dilipat sekecil mungkin solar panelnya sampai atas dilebarkan selebar mungkin yang bisa memecahkan masalah itu ternyata adalah ahli origami yang umurnya sudah 40 tahun mendalami origami yang tadi mungkin dibikin tidak ada kaitannya menurut saya semua hal itu berkaitan kita tidak mendorong orang untuk masuk sesuatu karena orang yang tidak secara natural intrinsik tertarik pada sesuatu dia akan berhenti di tengah jalan pasti dan gak perform dan gak akan perform juga mending kita kasih space untuk siapapun mengejar apa yang dia inginkan ditemukan dengan orang-orang yang memang sama disitu kemudian dia akan berguna pada satu momen di society misalnya nih ini contoh paling ekstrim mohon maaf dia ingin meningkatkan karir hirarkinya pada pengetahuan porno misalnya apa gunanya nih tapi nanti kalau undang-undang mau pengen bikin apa namanya undang-undang tentang regulasi porno kamu nanya siapa nanya Kiai Kiai gak punya pengalamannya di dunia porno orang ini nih yang hirarkinya paling tinggi di dunia porno yang tau geografi sampai Z seterusnya dunia nah menurut saya kita kita itu kan penduduknya banyak gimana sih kita bisa ngedrive segini orang gak bisa semua punya modal sendiri-sendiri let give opportunity to everyone to find to menemukan passionnya dan menjadi bahagia dengan passionnya masalah aturin bahasa saya menjadi terbaik disitu mencahir menjadi terbaik di sesuatu yang memang dia sukai dan itu penting karena mungkin tadi kita sempat cerita disitu pada dasarnya naluri primitif kita adalah hirarki menjadi pemenang menjadi pemenang gak usah luas-luas lah kita main anak kecil main kelereng ya pengen menang kok kita sekelompok ya pengen misalnya kalau sekelompok bersahabatan kita kan punya hirarki yang bermacam-macam kalau urusan mancing dia yang paling tahu dan diakui diakui sama-sama sekitar karena gameplaynya udah banyak nih nah kenapa itu gak bisa dibikin lebih lebar nih gameplaynya semakin gede nih sehingga secara natural kita bisa menemukan orang yang hirarkinya tinggi pada sebuah bidang yang memang dia sukai misalnya ada 10 orang tok suka kalau mereka bener-beneran berproses ada hirarkinya juga nanti jadi saya bayangkan nanti ketika itu maaf mas ketika itu nanti sudah terjadi dan berhasil gitu ya itu bisa untuk macam-macam tuh tadi kan salah satunya seleksi pemilihan lah pemilihan orang terbaik di bidang tertentu untuk tujuan tertentu utility dari data yang dikeluarkan itu tergantung masyarakat karena saya tidak tidak mendirect itu saya pokoknya simbolik pengen membuat sebuah gameplay dimana orang bisa menemukan nature-nya dan bisa tumbuh mengaktualisasikan semua potensinya penggunaan atas potensi itu gimana publik mau jadiin camat kek mau jadiin apa namanya akuntan kek direktur atau apa itu guide wisata kuburan wisata kuburan misalnya kita gak bisa antisipasi semua kemungkinan susah itu mas bagus iya itu memang kalau menurut saya kemajuan ekonomi atau penciptaan ilmu-ilmu baru itu bukannya mengandalkan hirarki lama yang sudah ada dan makin besar makin besar makin besar kita butuh ada hirarki hirarki baru itu akan membuat misalnya gini mas dulu gak ada kan karir di bidang video game sekarang ada orang main video game ada hirarki disitu ada siapa yang paling jago main counter strike dulu hampir DO karena main counter strike jadi main itu sekarang ada gaming million dollars disitu blitzart invest disitu segala macem jadi ada pasar ada hirarki ada supply chain keluar disitu bisa disitu misalnya di dunia cosmetic surgery di di South Korea ada hirarki disitu hirarki menciptakan value value men drive talent masuk ke situ ekonomi tumbuh nah itu juga penting di Indonesia untuk keluar tapi gak ada ranah yang subur dimana dia bisa keluar gitu karena orang gak kenal satu sama lain itu juga nomor satu tadi karena orang gak terbiasa dengan concept interdisiplin makanya kita bikin konsorsium interdisipliner dengan Pak Hendi karena saya misalnya punya paper saya nih sebenarnya bukannya humble break memang yang gak pintar gitu ya tapi ada beberapa paper yang memang di dunia prestis di science journal misalnya bukan karena saya menemukan ilmu di bidang fisika bukan tapi karena saya mengaplikasikan ilmu itu di bidang satu lagi yang orang belum tahu disitu loh jadi misalnya apa yang saya pelajari di ilmu bumi saya aplikasikan kesarang rayak bahwa disitu ada poros media dan bisa meregulasi temperaturnya layaknya transport minyak di dalam batu-batuan di kilang minyak seperti itu hirarki baru tumbuh disitu bahkan disiplin baru bisa tumbuh disitu loh dan nilai akan keluar dari situ dan yang kedua yang terakhir saya bikin apapun itu juga akan bisa memotivasi orang untuk berlomba-lomba mendemonstrasikan hirarki ini dan akan membuat saya coba ya misalnya tadi Mas Sabran bilang semua orang adalah pengajar semua orang adalah murid kayak kiajar di antara itu adalah marker industri revolusi 4 juga gitu kan segala hal di domestikasi kan jadi gak ada lagi sistem produksi yang bergantung pada pabrik-pabrik yang besar nah kita ini saya sekarang dan saya sudah lakukan di youtube kelas yang saya ajarkan dengan bahasa Indonesia itu persis dengan kelas yang Nottingham ajarkan bisa diakses secara gratis gitu dan itu akan udah udah nah itu Pak Andi juga punya bisa buat hirarki baru disitu brandnya Pak Andi dan masyarakat yang akan menilai lewat vote vote dia itu ya subscription gitu apakah ini betul-betul layak ditonton atau tidak dan akan sangat merubah enterprise pendidikan ini saya suka apa yang Mas Sabran utarakan idenya karena sangat disutri terhadap status quo gitu jadi support itu bagus ngomong-ngomong kita sudah satu jam nih Mas Sabran ternyata kalau ngoprol itu kita cepat tapi kayaknya saya pengen kita bisa gak sih memberikan teman-teman kesempatan bertanya kesempat ya teman-teman dimanapun berada kalau mau bertanya monggo nih aduh jarang-jarang kita bisa ketemu Mas Bagus dan Mas Sabran dua orang keren boleh teman-teman di oke silahkan silahkan Rizal Rizal Fatir monggo silahkan Rizal silahkan Mas Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Prof Andi Mas Sabran dan selamat pagi Prof Bagus eh sekarang jam berapa di Selamat sore Selamat sore sebelumnya mohon izin saya Rizal Fadil Sumartoyo dari Banjar Negara Jawa Tengah izin bertanya pertama untuk Prof Bagus tentang tadi yang awal bahwa di luar mungkin banyak apa multi multidisiplin ilmu trans ilmu itu sangat banyak mohon maaf segeragi setegah lah jadi pertanyaannya sederhana di Indonesia sendiri masih menganggap lintas jurusan gitu bagi saya yang masih muda itu sesuatu yang apa ya belum sesuatu yang wajar lebih banyak masih tabu gitu lah padahal di luar sendiri sudah banyak yang mengambil multidisiplin lah pertanyaan sederhana sebenarnya orang itu lebih bagus untuk paham di satu bidang tapi sangat mendalam atau paham di banyak bidang tapi ya cuma oke saya paham oke saya paham itu yang pertama yang kedua untuk Prof Andi dokter Andi nanti kalau saya nggak bisa jawab saya minta tolong beliau oke terkait apa utility atau kegunaan dari penelitian mahasiswa di Indonesia saya sendiri mantan mahasiswa pendidikan fisika di salah satu universitas negeri di Solo karena saya alumnus alumni belum lulus lima semester sebenarnya banyak penelitian dari mahasiswa banyak sekali karya-karya ilmiah tapi mohon maaf saya juga termasuk saya sendiri juga membuat penelitian yang tidak saya lanjutkan ke depannya gitu loh Pak contoh saya membuat penelitian tentang pengaruh ini di sini tapi setelah penelitian itu ditugaskan atau penelitian itu dilombakan itu diberhentikan karena mungkin tugas kuliah dan lain-lain pertanyaannya mungkin bagaimana pendapat Bapak dan apa tanggapan untuk yang selanjutnya kemudian untuk Mas Sabrang ini kan terkait yang awal tadi saya sangat tertarik bahwa fisika itu mengambil sesuatu sesuatu pola dari sesuatu yang chaos seperti seni dan lain-lain nah mungkin ini terhubung juga dengan apa perkembangan mahasiswa jadi bagaimana cara menstimulus kreativitas mungkin dari bidang sains ataupun yang lain menstimulus apa yang kita dapat di bangku kuliah di sekolahan dan lain-lain sebagai sebuah karya yang amaze gitu loh minimal ya saya awal sekarang saya tahu gunanya saya mendapatkan matkul fisika modern setelah nonton Endman gitu kan itu mungkin gak terlalu penting tapi bagi saya suatu kebahagiaan oh ternyata Endman seperti ini gini-gini-gini bisa masuk ke dimensi paralel terus ke apa fisika kuantum dan lain-lain seperti itu bagaimana cara menstimulus otak seseorang agar bisa kreatif di bidang yang sangat keos siap cukup terima kasih kita langsung kayaknya ya mas bagus dulu mas ya nomor satu begini kalau pertanyaannya apakah yang lebih bagus mengerti satu hal kecil tapi dalam atau hal yang berbagai macam itu kelihatannya pertanyaan itu termasuk yang ditanyakan ke saya dulu motivasinya itu apakah bagus itu parameternya bisa dapat kerja gitu nah kalau misalnya bisa dapat kerja tergantung kerjanya dimana di Indonesia adakah perusahaan yang bisa mengakomodasi orang yang jack of all trades gitu tapi seperti itu kan tapi kalau menurut saya interdisipliner itu penting penting dalam hal pemecahan masalah bukan karena bagus dia dapat kerja atau tidak tidak ada masalah di dunia ini yang sifatnya monodisipliner apalagi masalah modern seperti energi misalnya saya bidangnya geoenergi misalnya itu sangat-sangat multidisipliner bidang penyelesaian masalah pangan gak mungkin anak teknik mesin nyelesaian masalah kelaparan orang gitu dan gak mungkin orang biologinya tapi interdisipliner itu penting untuk diadopsi sebagai paham sebuah bangsa lepas dari itu bagus atau tidak dalam artian karena ada incur risk ada resiko misalnya begini dari dunia funding riset aja yang memberikan funding itu siapa? pemerintah atau funding itu diberikan sebagai investasi mudah-mudahan ada hasilnya di dunia interdisipliner itu high risk tapi high gain itu permasalahannya sangat penting tapi incurring risk nah bagaimana pemerintah itu mengadopsi atau approach risk itu sangat penting dengan refleksinya di dalam apresiasi terhadap interdisciplinary riset kami saya dengan Pak Made Andi membuat UK Indonesia Consortium for Interdisipliner Riset untuk melakukan hal ini dan salah satu yang membuat saya sangat sangat semangat hari ini berdiskusi dengan Mas Sabrang adalah karena begini loh yang masyarakat dengarkan sebagai yang bisa mendengarkan apa permasalahan masyarakat itu bukan sains sebenarnya itu domain value seni disitu saya begini kalau saya mendengarkan musik itu saya sebenarnya mendapatkan religious experience gak ada orang dari zaman dulu sampai sekarang lepas dari dia hidup dimanapun yang gak suka sama musik itu gak ada semua orang disitu dia apapun yang terjadi sebagai keluh kesah masyarakat termanifestasi nomor satu di dunia seni dulu sebelum dia termanifestasi di dunia sains kalau sains tidak bisa menangkap bahasanya saya sih sebenarnya gak melihat Mas Sabrang sebagai seorang penyakit setelah hari ini melihatnya sebagai seorang penikir kalau kita tidak bisa menerjemahkan apa yang Mas Sabrang concern dalam dunia fakta dunia value itu kita detach kita hidup di dalam Menara Gading sains gak ada gunanya untuk masyarakat karena tidak punya aparatus untuk mendengarkan keluh kesahnya keluh kesahnya itu keluar dari lirik-lirik lagu gitu ya yang masyarakat merasakan oh itu benar-benar sayang banget itu masalahnya jadi interdisiplinar ini kita merambah ke dunia yang unknown saya dengan Pak Andi kita berpikir kita harus dengarkan semua lapisan masyarakat supaya apapun itu ilmu yang keluar itu betul-betul menjawab masalah yang betul-betul dibutuhkan jangan akademik jadi akademik for the sake of being akademik siap saya mungkin sedikit karena ditanya juga terima kasih Bapak atas pertanyaannya pertama kalau saya selalu yakin kita akan melakukan sesuatu dengan konsisten dan terus kalau kita masih melihat itu sebagai masalah ini kan menarik seperti banyak kalau kita ditanya kamu mempelajari bidang apa ketika S2 nanti itu banyak saya ditanya kalau bisa mau bikin motivasi letter of motivation jawaban saya dua kadang-kadang apa yang membuat kamu benci atau apa yang membuat kamu bahagia itu sama-sama kita tertarik sebenarnya nah kalau menurut saya tadi itu kan berarti pertanyaan pertamanya harus di di apa namanya diklarifikasi itu apakah kita melakukan riset tadi itu karena kita betul-betul melihat itu sebagai persoalan atau kita hanya sedang memenuhi memenuhi administratif saja harus menemukan tema segera dan segera ikut lomba karena delanya dekat itu menurut saya paling mendasar jika yang pertama tentu kita sudah tahu jawabannya bahwa apa yang kita lakukan tadi itu adalah memang untuk menuhi kewajiban sesaat itu dan pasti tidak akan dilanjutkan lagi jadi misalnya itu paling fundamental walaupun saya tahu ini gampang diucapkan tapi tidak mudah juga untuk diraksanakan karena kalau seperti misalnya katakan sistem pendidikan itu akhirnya seperti menjadi industri ada batch tadi kalau istilahnya masa berang berarti yang namanya S1 kalau lebih dari 5 tahun lulusnya itu dicap jelek maka orang tidak akan sempat untuk betul-betul mencari fundamental problem yang mau kita mau diselesaikan dengan karyanya itu kan kira-kira gitu maka itu dia tidak melakukan sesuatu dengan dengan passion jadi kita sudah tahu jawabannya tidak akan itu menjadi satu riset yang panjang apalagi mengarah kepada solusi jadi saya kira ini jawaban saya tapi kita jadi tahu sekarang tidak mudah itu untuk diselesaikan selama sistem ini menggunakan yang tadi itu batch bahwa namanya orang belajar itu ada batas waktunya administrasi ranking akreditasi dan segala macam terima kasih pak mas tadi pertanyaan buat saya pak bagaimana biar orang kreatif gitu ya fakta yang dilakukan oleh semua orang itu berpindah dari tempat A ke tempat B dia mau gak mau minimal waktu lah saya yang sekarang bergerak ke waktu yang berikutnya cara buat orang kreatif itu sederhana kasih halangan kasih masalah orang yang paling kreatif itu orang yang punya masalah dan pengen memecahkan simple kalau masalahnya tidak terlalu masalah buat dia dia gak akan bekerja keras juga memecahkan nah kalau bahasa Inggris ada istilahnya kreatifitas obstacle is the mother of kreatifitas halangan itu ibu dari kreatifitas jadi kalau kita mau gimana biar orang kreatif ajari dia melihat masalah gitu karena gini kemudian pertama komponen berikutnya adalah masalah yang memang kamu peduli bukan masalah yang memang yang dicodorkan oleh orang lain karena kalau masalah kamu tidak peduli dorongan dalam dirimu kamu butuh dorongan yang lain untuk memecahkan masalah itu atau janya itu jadi tidak masalah jadi tidak masalah jadi yang masalah yang dipecahkan adalah karena disuruh bukan karena memecahkan masalah itu problem dari yang tadi berarti ketika karya tulis tadi dibuat karena memang disuruh jadi patahnya gampang kalau memang bukan masalah dirinya sendiri kalau masalah dirinya sendiri mau gimana dikejar pasti apa menurut saya pemahaman saja jadi misalnya salah satu masalah dari sekolah kan dengan salah efek negatif dari penilaian kan itu karena kemudian dia tidak punya konteks untuk belajar sehingga masalah yang dipecahkan adalah bagaimana dapat nilai setinggi-tingginya ketika tidak ketika sudah tidak sekolah lagi tidak ada penilaian dia tidak mau belajar lagi karena kemarin yang membawa dia mau belajar adalah demi nilai setelah tidak ada eksternal motif itu dia tidak punya internal motifnya saya lagi-lagi ini urusan kaliber kaliber hidupmu apa sih kalau berhidupmu memang kamu mau pengen tahu dunia dan memecahkan masalah yang kamu peduli atau kamu cuma pengen bertahan hidup bertahan hidup dengan mengikuti sebuah sosial itu harus gini harus gini soal keputusan soal kaliber nyon sewi saya agak belok sedikit ke pertanyaan mas yang ditujukan ke mas bagus tadi kepikiran soalnya karena kasus dua-duanya ada kasus yang dari kecil di A terus sampai berhasil ada kasus yang dia loncat-loncat bidang terus kemudian memutuskan kemudian berhasil juga ada kalau sudut pandang saya itu urusan kaliber seperti dengan keributan sains dan seni misalnya itu urusan kaliber juga kamu berdiri di panggung mana sih kalau kamu merasa berdiri di panggung subsistem dari jagat kamu akan melihat yang bukan dalam subsistem kamu adalah musuh yang paling dangerous dari apa namanya menurut saya yang paling berbahaya dari edukasi adalah ketidakjelasan identitas orangnya sebelum belajar karena edukasi itu kan tools itu senjata atau itu kalau gini kalau dia tadinya bodoh menjadi pintar kemudian bodoh terus kemudian mendapat senjata dia akan membela identitasnya ketika identitasnya adalah identitas kelompok ketika dia pandai dia akan membela kelompoknya dan memusuhkan yang bukan kelompoknya itu problem of identity itu gak pernah dilihat menurut saya ketika si anak sudah identitasnya adalah universal human ketika dia sudah pandai senjatanya akan digunakan memecahkan masalah manusia bukan lagi bukan lagi kelompokku kelompokmu dan seterusnya dan ketika dia sudah memecahkan masalah dia gak lagi mikir bidang apa karena dia akan mengambil yang dibutuhkan demi masalah itu kalau dia harus perlu belajar santet dia belajar santet gak urusan demi masalah itu terpecahkan karena objektifnya bukanlah ilmunya ilmu hanyalah tools untuk memecahkan objektif masalah tersebut jadi betul sekali saya jadi ingat sedikit tentang batas saya kan belajar perbatasan misalnya ada pertanyaan begini ke saya waktu kita sekolah di luar negeri biasanya nanti anda mau pulang gak ke Indonesia kalau ada yang mengatakan tidak pulang kok tidak nasionalis dong gitu nah ini kan menarik ketika kita ada di luar negeri maka batas yang kita ada di imajinasi itu ada batas antar negara maka pulang dan tidak pulang ke Indonesia itu menjadi persoalan padahal kalau kita reduksi saya nih sekarang misalnya dari Bali kan ke Jogja nih lalu gak pulang ke Bali orang Bali juga bisa mengatakan saya tuh tidak cinta kepada Bali kan gitu kan atau kalau di Bali sendiri orang Tabanan sekolah di Udayana dan Pasar lalu gak pulang ke Tabanan orang Tabanan yang akan marah kan kira-kira gitu ya persis seperti yang tadi anda bilang jangan bilang itu jadi identitas kita ini siapa nih kalau saya mengatakan I am a citizen of the world misalnya maka gak gak masalah saya menjadi tinggal di mana dan berperan untuk siapa kan kira-kira gitu ya persis seperti tadi identitasmu sebelum dikasih senjata ini apa nih apakah you a human atau kamu orang kelompok tertentu gitu ya mas kira-kira gitu ya betul saya tidak mengatakan bahwa itu gak ada gunanya ya mungkin pada pertumbuhan manusia pada evolusi manusia identiti kelompok itu penting untuk menjaga menjaga agar kelompoknya tetap bertahan tapi musuh kita masih bertahan pada primordial pada tradisional value yang kita tahu kontraproduktif kadang-kadang kan gitu kenapa musuh kita kelompok lain sih kenapa kita tidak bersama musuhnya adalah masalah sih itu yang selalu saya bawa kenapa musuhnya harus entity kenapa musuhnya bukan problem yang kita bisa ngambil semua ketika masalah itu terpecahkan kita semua bisa dapat manfaatnya loh kita masih carrying out kita masih membawa arwah nenek luhur arwah-arwahnya adalah view-view itu tadi maksudnya ada yang perlu kita teruskan tapi ada yang perlu kita perbaharui menurut saya baik terima kasih boleh gak satu lagi nih mas kita pertanyaan mau gak aman saya wah ini kayaknya terasa malam minggu nih jadi terasa seperti gak kuliah besok Amira Tatiana Amira silahkan terima kasih pada Prof Andi dan terus kesempatannya saya agak grogi karena saya nge-opens banget sama Mas Abram mungkin ini pertanyaannya untuk Prof Bagus Dugo jadi tadi kan membahas tentang IPK gitu meskipun mungkin di ITB IPK 2,69 itu ada IPK yang susah untuk diraih tapi saya juga IPK-nya tergolong kecil dan kayak sempet dan saya semester akhir dan membuat saya kayak hmm ini mau diapain lagi gitu ya tapi maksudnya kayak saya pengen memperbaikin itu gitu dimana titik balik dari Prof Bagus sendiri untuk sehingga menjadi Prof Bagus yang seperti sekarang ini terus yang kedua untuk Mas Abram saya pernah baca di bukunya Daniel Daniel Kahneman kalau gak salah Mas Abram juga pernah jelasin kalau misalnya otak manusia itu terdiri dari dua sistem kan yang satu berpikir cepat dan mudah yang kedua adalah berpikir lambat tapi susah dan sedangkan 95% otak manusia itu memakai di sistem satu makanya kenapa popularitas itu lebih dipandang dibandingkan dengan kapabilitas nah yang saya ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya simbolik ini tidak menawarkan popularitas seperti sosial media Instagram atau Twitter apa nih yang ditawarkan sama simbolik sehingga bisa men-trigger nih dopamine manusia atau bisa menyesuaikan dengan sistem thinking otak manusia tadi lalu gak apa-apa ya dua pertanyaan ada dua pertanyaan tengah sabrang lalu yang kedua itu tadi kan dibahas tentang interdisiplin jadi sebenarnya kita itu lebih baik untuk menjadi generalis atau menjadi spesialis seperti itu maaf agak panjang terima kasih kesempatannya kepada sekarang kita mas sabrang dulu deh oke gini sistem satu sistem dua itu konsep yang ditulis sama Daniel Kaneman itu tentang bagaimana otak kita bekerja otak yang paling banyak dipakai adalah otak asosiatif cepat kita gak perlu meneliti isi sabun untuk menentukan sabun yang mana banyak yang otomatis tapi ada sistem dua yang lambat logik step by step dan seterusnya itu punya fungsinya masing-masing saya ingin meluruskan dulu simbolik bukan tidak menawarkan populariti saya tidak masalah dengan populariti itu salah satu primordial drive drive juga dari human pengen popular itu no problem cuman yang masalah adalah salah tempat gitu loh kalau kamu memilih seorang misalnya apa ya apakah kamu berani memilih nakoda kapal dari yang paling populer kan ini berbahaya untuk semua apa namanya orangnya kalau milih yang apa namanya misalnya penari yang paling populer mungkin masih tidak masalah lah tapi kalau memilih nakoda yang yang paling kompeten karena urusannya adalah keselamatan semua kapal disimbolik bisa populer dan boleh populer no problem at all karena sehebat-hebatnya saya yang juga butuh popularitas untuk bisa ke masyarakat kita misalnya dalam dunia fisika kita punya Neil deGrasse Tyson sebagai komunikator fisika tanpa dia kita dengerin apa namanya Feynman Feynman enak didengerin misalnya kita dengerin yang itu agak ketip-ketip dengerin Heisenberg ngomong tapi kalau dengerin siapa namanya Neil deGrasse Tyson kan enak sama ketawa komunikator itu juga perlu dan dia memang butuh populer juga sekali lagi saya pengen garis bawah saya tidak sangat tidak menolak yang namanya popularitas seperti seperti yang jadi saya teringat apa namanya podcast yang kemarin saya itu tidak menolak apapun it's okay apapun urusannya dosis tidak ada racun di dunia ini yang beracun adalah dosis yang salah kan gitu urusannya vitamin C itu bagus tapi kalau makan vitamin C satu ember jadi racun popularitas is okay dan no problem at all tapi ketika dia makan kita makan satu ember society didirect oleh popularity menurutku itu problem bukan problem saya karena saya merasa ada orang yang lebih safe ngelit urusan ini dari yang populer itu kalau kebetulan dia populer dan kompeten lebih enak lagi lebih lengkap lebih top no problem at all jadi di simbolik sendiri sekarang belum lengkap simbolik saya baru apa namanya menyediakan saya pengen mencoba behavior kita jadi yang sudah kalau bisa di download di android itu itu part social medianya yang belum lengkap juga tapi sudah bisa digunakan itu hanya di android yang so far baru di android lagi kita kejar ini semoga bisa segera di semua platform tapi bisa apa namanya untuk populer sangat bisa kamu bedanya cuma gini kamu bisa populer pakai kepandainmu kamu bisa populer pakai cantikmu kamu bisa populer namamu tanpa ketahuan kamu siapa dan bisa menggunakan parameter itu untuk mengupgrade hidupmu mencari pekerjaan mencari posisioning karena hirarki hirarki bisa digunakan dimana-mana jadi artinya kembali yang tadi istilahnya jenangan tadi kan primordial drive jadi simbolik ini juga sangat menyadar itu bahwa memang ada motivasi-motivasi yang tradisional kalau boleh seluruh itu bagi orang dan itu tidak ditabukan sangat tidak kita tidak mungkin melawan primordial drive seperti saya katakan tadi bagaimana primordial sexual drive bisa mempengaruhi the whole industry bagaimana dopamine drive bisa membuat kita seperti ini sama apa namanya social media ada drive yang namanya hirarki juga itu juga bisa bisa kita gunakan ini urusannya menempatkan sesuatu pada tempatnya bukan menalak menolak atau menerima saya saya pengen duduk pada posisi yang objektif kalau objektifitas fisiologi itu tidak ada yang bisa membantah itu tidak peduli pendapatmu kalau sedih ya sedih kalau seneng ya seneng itu fakta fisiologi drive-drive itu tadi fakta fisiologi oke pertanyaan kedua tadi apa apakah lebih generalis atau spesialis spesialis kalau menurut saya itu benar apakah lebih bagus generalis atau lebih bagus spesialis menurut saya lebih bagus menjadi sesuatu yang kamu diciptakan karena tidak semua kita bisa mengarahkan interest saja kita tidak bisa mengarahkan kamu sudah naksir si A terus secara logik saya mau naksir B saja itu saja tidak bisa jadi seperti yang katakan tadi semua manusia punya trade uniknya oke seperti tadi itu ada sapi ada kambing ada ikan dan seterusnya bukan ikan ingin menjadi kambing tapi ikan menemukan tempat dimana dia paling efektif menjadi ikan kambing menemukan tempat paling efektif dia menjadi kambing kalau dari psikologi anda bisa ngecek dari mayor breaks bisa ngecek dari five big trade psikologi untuk menemukan kira-kira saya tepatnya dimana ya karena ada yang opennessnya gede sangat kreatif tapi gak bisa manage ada yang kontinitasnya tinggi sangat rajin tapi gak punya kreatifitas jadi gak semua orang bisa memilih aku mau kreatif atau mau generalis atau mau aku apa namanya spesialis ikuti yang membuatmu bahagia karena yang membuatmu bisa jalan panjang cuma itu mimpi itu mimpi aja bisa berubah cita-cita apalagi cita-cita kan sekarang kita cita-cita jadi presiden nanti 3 tahun lagi cita-cita punya pacar berubah cita-cita kok itu gak bisa membawamu panjang yang paling bisa membawamu panjang adalah passion internal motive sesuatu membuatmu bahagia kamu tidak perlu menyelesaikan perjalanan untuk bahagia kayak orang mancing dia berangkat mancing udah bahagia pulang gak dapet ikan besok diulangi lagi dia tidak memilih jadi pemancing tapi dia hanya mengikuti yang membahagia dia saya tadi ngomong tentang konsep shine forth kalau kamu bisa ngeliat apa yang shine forth dalam hidupmu itu dirimu yang sebenarnya pengen menunjukkan keberadaannya wah ini nanti jadi filsafat pasawuf itu aja lah ikuti bakatmu lah maksudnya yang bikin kamu bahagia hidup gak saya nunggu besok bahagia dari sekarang bahagia aja what's up what's up mas mas bagus saya bahagia denger enggak memang ya gini untuk menjadi seorang engineer sebelum kepertanyaan saya cuma follow up sedikit orang yang suka bisa berhasil jadi engineer bukan hanya karena dia pintar di bidang itu tapi secara personality dia interest terhadap benda dibandingkan interest terhadap orang orang yang bisa sukses di bidang tadi dibilang juga five traits of personality di bidang medicine apa harus open high in openness neuroticism consentious segala macam makanya dibutuhkan keluar domain-domain baru ya hirarti-hirarti baru supaya bisa mengakomodasi orang-orang yang unik dan saya sangat suka dari mas Sabrang adalah mas Sabrang itu melihat orang sebagai individu bukan sebagai grup identitas mengapresiasi bahwa adanya keunikan dari orang-orang jadi harus seperti apa yang diikuti yang natural sebenarnya ada banyak yang kita bisa gali dari apa yang disebut natural yang sempurna adalah yang mengikuti sesuatu yang sudah diuji berjuta-juta tahun namanya yaitu nature itu sendiri gitu nah itu bisa dua juta tapi poinnya sekarang lari ke motivasi tadi ya kemana tapi berhubungan dengan jawaban mas Sabrang sebelum ini ketika saya berada di Taiwan ya dari ITB itu terjadi pendewasaan karena ada halangan disitu ada obstacle gitu ya mungkin yang lebih tepat di kasus saya itu ada tanggung jawab sebenarnya gitu ya ketika orang diberikan halangan atau diberikan tanggung jawab dia akan semua faculty untuk berkreasi for the sake of survival itu akan keluar gitu untuk survive gitu loh karena pada waktu itu IPK jelek saya keluar disitu mendapatkan bener-bener shock karena pada waktu di Taiwan itu saya masih suasim satu-satunya gak bisa memandarin walaupun mukanya kokoh tapi bisa memandarin gitu loh itu stress luar biasa dan gak ada jalan pulang kalau saya jalan pulang umur udah tua gak bisa berkompetisi duit gak ada ya gitu ya pada waktu itu jadi stress dan dari situ keluar di dalam dari kita makanya itu juga kalau nyerempet ke pendidikan ya tujuan pendidikan adalah bukan untuk memberikan pengetahuan dari mulut si dosen ke mulut mahasiswa membuat orang kompeten itu membangkitkan sesuatu dari dalam dia gitu loh pengajar itu adalah fasilitator pendidikan bukannya pemberi pendidikan kayak saya sendokin ke mulutnya mahasiswa gitu semuanya itu udah ada di dalam diri saya seperti semuanya udah ada di dalam diri teman-teman cuman yang membuatnya termanifestasi itu adalah lingkungan dan lingkungan ini yang saya paling atribusikan dalam perkembangan karir saya dan hidup saya adalah lingkungan yang sangat harsh jadi tantangan yang luar biasa dan stress yang luar biasa yang saya rasa sangat counterproduktif di dunia yang sekarang karena universitas itu adalah sekarang menjadi safe space itu permasalahannya nah itu itu agak penyerempet sedikit sekarang yang saya melihat di universitas itu tidak kondusif untuk orang seperti saya keluar karena di universitas sekarang apalagi di UK dan saya harap tidak di Indonesia gitu ya memberikan stress kepada orang itu gak boleh gitu ya gak boleh itu bisa non-inclusive segala macam padahal yang saya atribusikan yang membuat saya bisa mengelek matanya itu adalah karena saya dihadapkan pada tantangan yang luar biasa dan kalau teman-teman punya punggung yang sudah tempel ke tembok gak bisa mundur lagi itu baru teman-teman mengetik teman-teman itu siapa pada saat itu masa berang saya tidak ingin menahan jendangan lama tapi kayaknya nih kalau boleh nanti kita boleh ya ngobrol lagi tapi ada pertanyaan di chatbox itu coba coba apa itu berhubungan dengan Niche ya Mas Abram Niche Niche itu mungkin dengan pertanyaan sebelumnya tadi berhubungan dengan Niche apa mungkin yang kaitannya apa itu itu nya itu itu mungkin kayaknya ketika jangan membahas selalu dia sampaikan sesuatu dan kita itu yang mana itu tuh yang mana saya gak tahu konteksnya mohon maaf ini ada yang mau boleh bertanya lagi boleh deh satu lagi boleh silahkan ini Bu Sri Imawati mohon siap Materson pernah ketemu Mas Abram di acara Nasihatul Asia Mas udah lama tapi di tim waktu itu yang nyanyi pakai akustikan gitar saya pengen menyampaikan tentang mungkin gini ya saya gak tahu saya dosen gitu ya tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang mandul dengan kritisisme saya sebagai seorang dosen dan mungkin juga mahasiswa gitu nah mungkin Mas Bagus atau Mas Abram punya solusi gitu saya bingung ya maksudnya kenapa sih kok jadi kita jadi sibuk banget dengan sesuatu yang teknis praktis dengan penelitian dengan jurnal dengan skopus dengan bimbing mahasiswa dengan ngajar dan lain sebagainya gitu ya kadang sampai saya ngerasa kok ruang diskusi dengan mahasiswa saja terbatas gitu ya karena dengan apa ya banyaknya tugas dan lain sebagainya gitu ya jadi pertanyaan saya kenapa kita jadi termandulkan gitu kan alat kritis kita gitu ya gak mau bicara politik ya karena saya pikir masing-masing orang pasti punya pandangan itu yang pertama yang kedua saya gak tahu kenapa ini kenapa kita selalu bangga dan membandingkan dengan luar negeri atas kondisi Indonesia terutama pendidikan saya sudah selesai S3 tapi saya masih berkeinginan untuk kuliah lagi PhD di luar negeri bahkan tahun 2021 saya ikut ke Brunei, Malaysia, Singapur termasuk ke India gitu ya pernah lolos di India tapi ternyata pemerintah Indonesia tidak mengurus jadi saya gak berangkat jadi saya masih mikir loh saya sudah dokter tapi kok tidak puas dengan apa yang saya perolah di Indonesia sehingga saya merasa bahwa saya harus keluar lagi nih nyari ilmu gitu nyari pengalaman dan lain sebagainya saya kira itu Mas Matur Suwan ya siap saya ini pertanyaannya bagus sekali kenapa kita hellband dengan metrik dan segala macem tadi saya mau ini karena Mas Sabrang bagus sekali tadi kaliber kita seperti apa gitu nah ini kaliber bangsa seperti apa ya maksudnya gini loh kadang-kadang kita lupa filosofi pendidikan itu seperti apa di long story short sebelum sebelum tahun 500 ya itu jamannya pre-modernisme dan pendidikan itu semua mengikuti etik pre-modernisme pada itu adalah submission to God gitu ya tujuan pendidikan adalah mengerti tentang kitab suci gitu alamannya seperti itu kan karena untuk mengetahui manusia sebagai makhluk yang berdosa itu gimana caranya masuk surga epistemologinya adalah ayat-ayat suci mimpi segala macem yang sifatnya mistik ritual lalu masuklah jaman modernisme dimana dari tahun 500 sampai 1500 Immanuel Kant scientific enterprise eksperimen Francis Bacon semuanya keluar tujuan pendidikan apa untuk memanifestasikan bakat dari dalam orang orang itu dinilai naturnya sebagai tabula rasa kaset kosong begitu ya ada potensi di dalamnya tujuan pendidikan adalah memanifestasikan potensi itu etikanya apa pursuit of happiness gitu sebenarnya pursuit of happiness lahiran dari situ kapitalisme segala macem itu lahir keluar dari jaman modernisme gaya-gaya Amerika Utak sekarang zamannya sudah mulai masuk-masuk ke postmodernisme tujuan pendidikan kalau di Inggris tempat saya mengajar itu bukan lagi untuk membawa progres semata-mata walaupun byproductnya tetap progres tapi untuk memecahkan permasalahan social injustice gitu social injustice yang merupakan byproduct dari growth akibat modernisme alat teknologi yang membesar disparity of wealth segala macem jadi mas apa yang disebut mahasiswa yang baik apa yang disebut seorang akademisi yang baik di Universitas Nottingham kalau dia bisa lewat hasil risetnya memperbaiki social disparity etikanya apa compassion makanya dari situ kalau pertanyaannya harus multidisiplin atau gak tergantung apakah bisa menyelesaikan climate change apakah bisa menyelesaikan masalah perbudakan apakah bisa masalah itu tujuan pendidikan di situ nah di Indonesia agak jauh di Indonesia kita lupa utility dari pendidikan itu sebenarnya padahal Ki Hajar Dewantara di Pancadharma udah ngomong di situ salah satunya adalah environment lingkungan bukan semata-mata pursuit of happiness walaupun sudah ada di situ tapi jarang kita artikulasikan di ranah pendidikan sehingga yang terjadi adalah korporatis di dunia pendidikan gitu ya kan jadi universitas dinilai sebagai produsen tenaga kerja segala macem metrik-metrik yang di introduksi yang padahal gak terlalu ada hubungan direct dengan impak seperti itu makanya para dosen sekarang dibebani oleh kegiatan administratif yang membuatnya mandu secara aktivitas gitu ya permasalahannya bukan kompetensi di Indonesia tadi menyerempet juga kenapa sih di luar negeri saya ini di ITB 2,6 di kantor saya sebelahnya itu lulusan Cambridge Oxford segala macem jadi saya yakin di Indonesia itu teman-teman saya itu kalau yang nonton disini dari ITB banyak itu jauh lebih pintar dari saya dia disitu juga dia masih bisa disitu tapi yang membedakannya adalah iklim dimana dia tumbuh saya ini bukannya pintar saya ini adalah benefactor sistem yang mendukung orang-orang seperti saya bisa berkreasi nah itulah di Indonesia yang mudah-mudahan kita bisa mulai memberikan perubahan gitu supaya para dosen itu mengerti tujuan sebenarnya pendidikan itu seperti apa terima kasih mas Bagus sangat menarik mas Sabrang saya teringat simbolik pernah di diskursus dihajar sama 12 profesor dari berbagai ilmu bedang sosial psikologi politik dan seterusnya hampir 4,5 jam ada salah satu pertanyaan saya Prof menurut profesor kira-kira dari tenaga dosen pendidik yang memang berkelimdan di dunia ilmu ini berapa sih yang memang cinta ilmunya berapa persen yang memang cari karir penghidupan dari ilmunya ngakak ya mayoritas untuk urusan karir mayoritas untuk urusan pekerjaan bukan cinta ilmunya tapi itu kan bukan dikotomis itu bukan harus milih satu dan yang lain mungkin enggak kan bisa cinta juga dengan mencari pekerjaan di dalamnya juga kan problem juga tadi mungkin saya apa dengan latar belakang itu mungkin saya merespon pertanyaannya kan kalau boleh saya refresh semoga benar kalau salah mau dibenarkan kenapa saya masih merasa pengen mencari ilmu emang di Indonesia enggak cukup saya mencoba menariknya pada primordial lagi karena saya enggak tahu konteks dan circumstances diimbangnya untuk bisa memberi jawaban spesifik secara tepat jadi saya coba ambil jawabannya agak lebar menurut saya semua human di dunia itu hidup pengen mencari meaning sehingga merasa hidupnya tidak kosong mencari meaning ada yang mendapatkan meaning makna dari apa namanya pencapaiannya ada yang mendapat makna dari mimpi-mimpinya ada yang mendapatkan makna whatever dari segala jalan yang dia jalaninya ada yang memang dengan mencari ilmu itu tadi tapi saya sepakat sama yang omongnya mas bagus itu tadi bahwa sebenarnya akar dari makna adalah kemampu kemauan keberanian mengambil tanggung jawab karena yang memberi kita makna hidup adalah tanggung jawab tersebut orang yang tidak pernah punya tanggung jawab apa-apa hidupnya akan merasa kosong terus dan tanggung jawab itu intrinsically bikin pusing bikin stress bikin pressure dan segala macam justru disitu akan lahir makna gak ada cerita cerita ginilah paling storytelling itu dari zaman dulu dari zaman Adam sampai sekarang storytelling itu menunjukkan betapa efektifnya yang namanya storytelling di human itu tidak ada film bagus yang yang jagoannya tidak mengalami kesulitan yang sangat berat pencapaiannya gak akan dilihat juga sebagai pencapaian kalau dia tidak mengalami kesulitan berat menurut saya kesulitan berat itu juga datang dari tanggung jawab yang berani dia pegang kalau saya kalau saya boleh apa namanya mengutip JP ya Jordan Peterson yang salah satunya yang ngomongkan ambillah tanggung jawab terbesar yang mampu kamu apa angkut untuk menjalani hidupmu memang akan berat tapi hidupmu akan sangat bermakna in the end itu yang akan membuat kita fulfill yang akan kita membuat merasa penuh berharga apa namanya hidupnya adalah memegang tanggung jawab tanggung jawab mana yang dipegang itu kan terserah kita nih biasanya kalau belajar dari dari waduh ini saya agak belok sedikit ya kalau belajar dari nabi-nabi setahu saya tanggung jawab nomor satu yang diambil adalah kesulitan yang dialami ketika kecil jangan sampai dialami oleh orang lain misalnya kalau kanjeng nabi Muhammad misalnya itu kesulitan masa kecilnya adalah menjadi yatim piatu sehingga spesifik perintah nabi Muhammad hanya nabi Muhammad yang punya perhatian khusus untuk urusan apa namanya yatim piatu itu tadi nabi-nabi lain juga punya kesulitan bahkan banyak yang tokoh-tokoh yang bisa kita lihat yang bagaimana tanggung jawab yang dia pegang adalah pengalaman buruk yang dialami jangan sampai orang lain apa namanya mengalami ini misalnya anak ada anaknya yang kena sebuah penyakit A kemudian dia mendirikan foundation untuk penelitian penyakit A tersebut dia megang tanggung jawab dari sesuatu yang memang matter buat dia oke jadi menurut saya sepertinya mbaknya sedang sedang proses dalam mencari tanggung jawab apa yang worth untuk dihabiskan karena hidup hidup limited limited time kita semua akan mati dan menurut saya yang paling refreshing dari konsep kehidupan itu adalah adanya kematian limited time dengan limited time ini kita mau ngapain nih tanggung jawab seberapa yang berani diangkut nih akan berat tapi akan meaningful hidupnya menurut saya gitu wow masabrang mas bagus ini saya menikmati sekali nih belajar dari dua sahabat ini kita boleh gak kita tutup dulu paling gak secara formal gitu ya nanti kalau saya tidak akan menyimpulkan apalagi nambah-nambahin nanti malah salah saya ingin mengutip dua saya biasa ngomong gini nih kalau mengakhiri satu acara mudah-mudahan semua orang happy mas tapi gak puas gitu nah jadi kalau gak puas berarti dia akan nyari lagi kan gitu itu satu terus kedua saya biasa ngutip apa yang dikatakan apa namanya Marcel Proust kalau salah ya the real voyage of discovery consists not in seeking new landscape but in having new eyes jadi memiliki sudut penemuan itu intinya bukan menemukan hal barunya tapi memiliki sudut pandang baru dari sekretari mas bagus dan masabrang ini meminjamkan mata sama kami sepertinya untuk melihat sesuatu dengan lebih dari angle berbeda paling tidak ya saya tidak akan mengatakan lebih baik atau lebih buruk yang terakhir itu Malcolm Forbes bilang gini the purpose of education is to replace an empty mind with an open one jadi mudah-mudahan dari obrolan kita ini kita merasa pikirannya terbuka mas bukan merasa pinter bahaya sekali tuh kalau gitu jadi mengganti kepala yang tadinya kosong menjadi yang terbuka jadi saat itu kita kasih tepuk tangan dulu buat mas Bagus dan mas Sabrang luar biasa terima kasih wah ini bertahan 50 lebih ya bertahan maturnum sangat terima kasih mas Sabrang terima kasih juga next time kalau berkenan saya undang lagi siap maturnum semua thank you terima kasih Pak Andi terima kasih mas Bagus mas Bagus masih harus kerja nih kan iya nih kita berpengar mas Sabrang ketemu lagi nanti ya kita ngobrol-ngobrol banyak sekali yang saya bertanyakan terima kasih yang monggo semua boleh mulai meninggalkan tua selamat menikmati